Bunga di kaki gunung Kaui Jilid 22 Empu Gandring pun tidak segera berkata sesuatu Dibiarkannya Mahisa Agni duduk dengan nafas yang berkejar-kejaran dari lubang hidungnya Ditatapnya wajah pamannya dengan penuh pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya Kenapa pamannya menghalanginya untuk berbuat sesuatu? Sejenak kemudian baru Empu Gandring berkata Kau akan mengumpat-umpat di hadapan mereka Agni Agni tidak menjawab Kalau kau berbicara sekarang, sedang hatimu masih dibakar oleh kemarahan dan kekecewaan Maka kalimat yang akan meloncat dari mulutmu adalah kalimat-kalimat yang mencerminkan kepahitan tanggapan perasaanmu atas peristiwa ini Dengan demikian maka kau sama sekali tidak akan mendapatkan apa-apa Kecuali menyinggung perasaan kawan-kawan seperjuanganmu Kau sangka bahwa mereka dapat kau perlakukan seperti bajak dan cangkul itu? Tidak Agni Empu Gandring berhenti sejenak Dipandanginya wajah kemanakannya yang kini tertunduk Sejenak kemudian diteruskannya, aku bangga melihat nafsu kerjamu yang meluap-luap Penagamu cukup tangkas dan kuat melawan terik matahari, melawan udara yang panas dan melawan kerja yang berat Tetapi tidak semua orang-orang panawijen memiliki ketahanan tubuh seperti kau Kalau kau tidak percaya, ayo berlomba lari dengan aku Meskipun aku sudah setua ini Tetapi dengan janji, kau tidak boleh berhenti Kau tahu maksudku Aku hanya ingin mengatakan bahwa ketahanan tubuh seseorang tidak selalu sama Kau dan aku Dan kau dengan orang-orang lain Kalau kau marah-marah kepada mereka hari ini Maka kau benar-benar akan kehilangan hari ini Mereka sudah pasti bahwa hari ini tidak dapat dan sudah nyata Tidak terbuat apa-apa Mereka hari ini tidak bekerja Tetapi kalau kau marah-marah Maka istirahat yang sudah terlanjur dijalani ini akan tidak terasa nikmatnya Empu Gandring berhenti sejenak sambil menelan ludahnya Kepala Mahisa Agni yang tunduk menjadi semakin tunduk Dadanya yang bergejolak itu pun sedikit demi sedikit mereda Pamannya telah memaksanya untuk mencoba mengerti keadaan yang dihadapinya kini Dalam pada itu pamannya berkata pula Agni, manfaatkanlah keadaan ini Hari ini adalah hari yang menyenangkan Jangan kau biarkan hari ini menjadi hari yang benar-benar tidak berarti Karena itu, senangkanlah hati mereka dengan istirahat ini Supaya terasa benar nikmatnya Besok mereka pasti akan dengan senang hati bekerja kembali Tetapi kalau hari ini kau jadikan hari yang gelap Maka besok mereka akan mengangkat alat-alat mereka dengan hati yang gelap pula Kini Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya Hari ini memang sudah terjadi dan hampir dilampaui Ia tidak akan dapat memutar matahari untuk kembali ke arah timur Karena itu, mau tidak mau ia harus menerimanya sebagai kenyataan Apa yang telah terjadi Dan sebenarnya lah kata pamannya Bahwa ia harus memanfaatkan yang ada untuk kepentingan hari-hari mendatang Terdengar kemudian pamannya bertanya Kau tahu maksudku Agni? Ya paman Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya Kibuyut panawijen yang sejak tadi duduk mematung Tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam Terdengar ia berdesah Hemm, demikianlah nger Hatiku yang tinggal semenir dapat menjadi tegar kembali Empu gandering tersenyum Katanya, kibuyut sudah berbuat sebaik-baiknya yang mungkin dapat kibuyut lakukan Orang tua itu mengangguk-angguk Jawabnya, ya, ya ampu Aku sudah mencoba apa saja yang dapat aku lakukan Tetapi, kemampuanku memang terlampau jauh ketinggalan Tidak kibuyut Siapapun yang menghadapi persoalan ini, tidak Akan dapat mengambil sikap yang lebih baik daripada yang telah kibuyut lakukan Kembali orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya Sekali-kali tangannya mengusap dadanya sambil bergumam Oh, rasa-rasanya dada ini hampir pecah Empu gandering tertawa perlahan-lahan Mahisa Agni masih menundukan kepalanya Tetapi dengan demikian ia dapat mengerti pula Betapa berat perasaan orang tua itu menghadapi orang-orangnya Nah Agni berkata empu gandering kemudian Sekarang ambillah obat yang kebawa itu Obat itu harus dilumatkan Dan kemudian air perahannya lah yang harus diminum sebagai obat Mahisa Agni mengangkat wajahnya Pamannya benar Adalah lebih baik berbuat sesuatu yang dapat menyenangkan hati orang-orang panawijen Daripada mengumpati mereka itu Karena itu Maka Mahisa Agni pun menjawab Baik paman Aku akan mencoba mengobatinya Ketika Mahisa Agni kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan pamannya dan kibuyut Sekali lagi pamannya berpesan Jangan membuat hati orang-orang panawijen tersinggung Tetapi usahakan mengatakan dengan baik Bahwa tidak seharusnya mereka bermalas-malas Mahisa Agni mengangguk Jawabnya Ya paman Akan aku usahakan Anak muda itu pun kemudian melangkah meninggalkan gubuk itu Ketika ia sampai di luar Maka sikapnya pun menjadi canggung Perasaannya sama sekali tidak senang melihat orang-orang panawijen duduk-duduk bermalas-malasan Tetapi ia tidak dapat melepaskan perasaannya itu Pikirannya membenarkan pendapat pamannya Sehingga karena itu Maka Mahisa Agni harus mengekang sikapnya sejauh-jauh dapat dilakukan Orang-orang yang berada di sekitar gubuk kibuyut itu pun menjadi berdebar-debar ketika mereka melibat Mahisa Agni keluar seorang diri Bermacam-macam tanggapan merayap di dalam dada masing-masing Tetapi mereka menjadi heran ketika mereka melihat Mahisa Agni itu tersenyum kepada mereka sambil berkata Apakah kalian sudah tidak lelah lagi? Sejenak mereka menjadi bingung Senyum Mahisa Agni memang terasa agak hambar Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mahisa Agni tidak menjadi kecewa melihat keadaan itu Siapakah yang kakinya menjadi bengkak? Bertanya Mahisa Agni sekenanya Orang-orang itu pun menjadi saling berpandangan Tetapi belum ada seorang pun yang menjawab Koma siapa desak Mahisa Agni? Aku dengar ada di antara kalian yang kaki-kakinya menjadi bengkak karena pekerjaan yang terlampau berat ini Ada yang punggungnya hampir patah Nah, aku ingin tahu siapa yang telah menderita itu Orang-orang itu pun menjadi ragu-ragu Apakah Mahisa Agni itu benar-benar bertanya tentang kaki yang bengkak dan punggung yang sakit Atau sekedar merupakan pendahuluan untuk menumpahkan kemarahannya Dalam keragu-raguan itu terdengar Mahisa Agni berkata Kalau demikian, memang sebaiknya kalian beristirahat hari ini Matahari sebentar lagi akan turun ke cakrawala Nikmatilah hari istirahat ini sebaik-baiknya Supaya besok kita dapat mulai lagi dengan tenaga baru Mahisa Agni berhenti sejenak Tetapi ia bertanya kembali Tetapi siapakah yang menjadi sakit? Tiba-tiba terdengar jawaban penuh keragu-raguan Aku Agni Kakiku menjadi bengkak Mahisa Agni mengerutkan keningnya Terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya Sejenak kemudian ia melangkah mendekati orang itu sambil berkata Lihat, kenapa kakinmu menjadi bengkak? Orang itu menjulurkan kakinya dan memperlihatkan bagian yang bengkak Mahisa Agni terkejut melihat kaki yang bengkak itu Ia sama sekali tidak menyangka Bahwa satu di antara kawan-kawannya menderita sakit semacam itu Karena itu maka dengan serta-merta ia bertanya Kenapa kakimu bengkak? Orang itu menjawab Kakiku tertimpa pecahan batu Agni Mahisa Agni mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak segera berkata apapun Dia matinya kaki yang bengkak itu seperti melihat sesuatu yang ganjil baginya Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya ketika dilihatnya sebuah luka hampir pada matu kakinya Apakah luka itu sakit? Bertanya Mahisa Agni Orang itu memandang Mahisa Agni dengan sorot matu yang aneh Ia tidak segera dapat menjawab karena keheranannya atas pertanyaan itu Sehingga Mahisa Agni mendesaknya Sakit? Tentu Agni jawab orang itu kemudian Kalau tidak sakit maka aku tidak akan menyeringai sepanjang hari Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya Peristiwa-peristiwa semacam ini berada di luar perhitungannya Disangkanya bahwa setiap orang akan mampu bekerja seperti dirinya Dan memiliki ketahanan tubuh seperti dirinya pula Dalam pada itu teringatlah ia akan pesan pamannya Maka dengan ramahnya ia berkata Baiklah Beristirahatlah hari ini Pergunakanlah hari ini sebaik-baiknya untuk menenangkan diri Besok kita akan mulai kembali Mahisa Agni pun kemudian melangkah pergi Tetapi ia tidak sempat melihat wajah orang itu Wajah orang yang kakinya bengkak karena lukanya yang menjadi semakin parah Ketika Mahisa Agni sudah berjalan beberapa langkah Daripadanya terdengar ia bergumam Bagaimana mungkin aku harus bekerja besok Apakah kakiku malam nanti sudah akan sembuh Beberapa kawan-kawannya menandanginya dengan iba Tetapi sebagian dari mereka menjadi berlega hati Ternyata Mahisa Agni tidak menjadi marah seperti yang mereka sangka Meskipun seandainya demikian Mereka sudah terlanjur tidak bekerja hari ini Dan hari ini kini sudah hampir sampai ke ujungnya Mahisa Agni berjalan dengan berbagai angan-angan di kepalanya Apa yang dilihatnya telah meninggalkan bermacam-macam kecemasan Beberapa orang yang sakit pasti akan benar-benar menghambat pekerjaan itu Orang-orang yang lain, yang sekedar karena malas, akan dapat berpura-pura sakit pada punggungnya atau pada tulang rusuknya atau sakit perutnya Semakin banyak orang yang sakit dan berpura-pura sakit, maka pekerjaannya akan menjadi semakin lama Musim hujan sama sekali Tidak dapat diajaknya berbicara tentang orang-orang yang sakit dan berpura-pura sakit Langkah Mahisa Agni terhenti di antara beberapa anak-anak muda yang duduk di bawah sebuah gubuk Ketika mereka melihat Mahisa Agni berhenti di depan gubuk itu, maka anak-anak muda itu pun menundukkan kepalanya Dada mereka pun menjadi berdebar-debar Meskipun mereka dengan sengaja tidak bekerja hari ini Tetapi ketika mereka melihat Mahisa Agni berada di hadapan hidung mereka Maka jantung mereka pun menjadi semakin cepat berdenyut Ketika Mahisa Agni melihat anak-anak muda yang sehat-sehat itu, hatinya menjadi agak tenang Anak-anak muda inilah yang harus membantunya sepenuh tenaga untuk membangun bendungan itu Namun ketika dilihatnya anak-anak muda itu duduk bermalas-malasan, maka hatinya pun menjadi kecewa Sebenarnya mereka hari ini tidak perlu beristirahat seperti orang-orang yang sudah berumur agak lanjut Biarlah orang-orang tua dan mereka yang sakit beristirahat Tetapi anak-anak muda ini seharusnya mempergunakan setiap waktu dengan sebaik-baiknya Bahkan apabila ada di antara kawan-kawannya yang terpaksa tidak dapat bekerja Maka mereka yang sehat-sehat itu harus melipat gandakan kerja yang mungkin dilakukan Sejenak Mahisa Agni berdiri saja mematung di luar gubuk itu Sedang anak-anak muda yang duduk di dalam pun tidak menegurnya, sehingga sejenak mereka saling berdiam diri Meskipun mereka setiap hari bertemu, kekerja bersama-sama dan kadang-kadang bergurau pula Namun kali ini seolah-olah mereka merupakan kawan yang baru saja dikenalnya Masing-masing menjadi canggung dan tidak segera menemukan kata-kata pertama untuk saling berbicara Yang mula-mula mencoba menegur adalah Mahisa Agni Sekenanya ia bertanya, apakah yang kalian kerjakan? Pertanyaan itu tidak segera terjawab Beberapa anak-anak muda saling berpandangan Namun kemudian kembali mereka menundukkan kepala mereka Baru apakah kalian kini bertanya Mahisa Agni kembali? Sejenak kemudian terdengar jawab perlahan-lahan, kami sedang beristirahat, Agni Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya Sinar matahari yang semakin condong masih juga memanasi kulitnya yang berwarna tembaga oleh keringat yang membasahinya Tampaklah keningnya berkerut mendengar jawaban itu Dengan serta merta pula ia bertanya, apakah kalian sakit? Kembali anak-anak muda di dalam gubuk itu menjadi bingung Kembali mereka saling berpandangan Namun tak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan itu Sehingga Mahisa Agni terpaksa memperbaiki pertanyaannya Apakah ada di antara kalian yang sakit? Mahisa Agni melihat beberapa di antara mereka menggelengkan kepalanya dan terdengar jawaban lirih Tidak Agni, kami tidak sakit Tetapi ada di antara kami yang sakit Tubuhnya menjadi panas tetapi ia menggigil seperti orang kedinginan Bitung yang kau maksud ya? Aku sudah mengambil lobat untuknya Bitung memang sakit Tetapi bukankah kalian tidak sakit? Kembali Mahisa Agni melihat beberapa di antara mereka menggeleng Mereka tidak sakit berkata Mahisa Agni di dalam hatinya Mereka hanya malas saja Tetapi ditahannya hatinya Diingatnya kata-kata pamannya Biarlah mereka menikmati istirahat yang sudah terlanjur dilakukannya Baiklah berkata Mahisa Agni kemudian Beristirahatlah Besok kita bekerja kembali Mahisa Agni itu pun segera melangkah pergi Kini ia akan mengambil lobat yang masih terikat di kudanya Ia ingin segera memberikannya kepada Bitung Supaya sakitnya segera menjadi berkurang Tetapi betapapun Mahisa Agni berusaha Namun perasaannya masih juga bergolak melihat orang-orang Panawijen duduk dengan malasnya Meskipun apabila Mahisa Agni lewat di samping mereka Tampak juga mereka menjadi seakan-akan malu Tetapi Mahisa Agni selalu ingat akan kata-kata pamannya Karena itu ia sama sekali berusaha untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya Bahkan setiap kali ia melewati kelompok-kelompok orang-orang Panawijen Anak muda itu selalu mencoba tersenyum dan berkata Mudah-mudahan kalian puas dengan istirahat ini Namun tidak lupa ia selalu mengatakan Besok kita segera mulai kembali Mudah-mudahan pula kita mendapatkan tenaga baru Apabila Mahisa Agni telah lampau Maka mereka pun saling berpandangan Tetapi tanggapan mereka atas sikap Mahisa Agni itu pun berbeda-beda Mereka yang masih mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan itu berkata di dalam hatinya Ya, besok aku akan bekerja lebih baik setelah hari ini aku beristirahat Tetapi yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Mahisa Agni adalah mereka yang memang tidak mempunyai nafsu Untuk berjuang Mereka yang acuh tak acuh menghadapi masa-masa yang akan datang Ketika mereka melihat sikap Mahisa Agni yang lunak itu Mereka berkata di dalam hati Nah, lihat Mahisa Agni tidak berani berbuat apa-apa Kenapa kita terlampau bodoh pada masa-masa yang lewat Bekerja terlampau banyak sehingga tubuh kita hampir remuk karenanya Di saat-saat yang akan datang, ia pasti akan berdiam diri pula apabila kita memaksa beristirahat seperti hari ini Alangkah sayangnya, bahwa justru pikiran yang demikian itulah yang lebih banyak menguasai orang-orang Panawijen yang sebagian dari mereka sudah menjadi jemuh menghadapi pekerjaan yang berat itu Mahisa Agni tidak dapat membedakan wajah-wajah mereka yang menyimpan perasaan yang berbeda-beda itu Karena itu ia berjalan terus ke tambatan kodanya Diambilnya obat yang dibawanya dari Panawijen dan dimintanya kemudian petunjuk dari pamannya Bagaimana ia harus membuatnya Dengan petunjuk pamannya Mahisa Agni menumbuk bagian-bagian dari pohon kates itu sendiri dengan tangannya Kemudian memerasnya ke dalam mangkuk dan membawanya kepada bitung bersama dengan empu gandring dan kibuyut Panawijen Bitung berbaring di atasannya menilalang Dikerudunginya tubuhnya dengan selimut kain berlapis-lapis Beberapa orang kawan-kawannya meminjaminya kain kepadanya Tetapi ia masih juga menggigil kedinginan Sekali-kali terdengar mulutnya berdesah menahan perasaan diringin panas dan nyeri-nyeri di sendi-sendi tulangnya Ketika tangannya yang gemetar menerima semangkuk cairan yang kehijau-hijauan Maka anak itu mengerutkan keninya Minumlah berkata kibuyut Kalau kau tidak mau meminumnya, maka sakitmu tidak akan berkurang Berkata empu gandring Bitung pun kemudian terpaksa minum obat itu Ketika ia hampir muntah karena obat yang pahit itu Mahisa Agni berkata Bitung, aku ambil obat itu dengan taruhan yang mahal sekali Aku hampir mati di penggala leherku oleh iblis yang belum pernah aku kenal Untunglah paman melindungi aku Karena itu jangan kau muntahkan obat itu Supaya aku tidak perlu lagi pergi ke Panawijen Meskipun aku tidak hanya membawa untuk satu kali pengobatan Namun setiap teguk obat itu akan berarti bagimu Bitung menahan mulutnya dengan kedua belah tangannya Namun ia berhasil untuk menelannya betapapun pahitnya Dalam pada itu, matahari kini sudah menjadi semakin rendah Setiap saat matahari itu bergeser turun Sehingga akhirnya, matahari itu pun tenggelam di balik bukit di ujung barat Mahisa Agni merasa, betapa lambatnya waktu merayap Ia hampir-hampir tidak sabar menunggu malam itu berjalan Terasa seakan-akan waktu terhenti, waktu pun menjadi sangat malasnya berjalan gumamnya Anak muda itu ingin matahari segera terbit Ia ingin segera berada kembali di bawah teriknya sambil bekerja memeras segenap tenaga Meskipun debu yang kotor melekat di kulitnya yang basah karena keringat Meskipun tubuhnya menjadi merah-merah hangus oleh sinar matahari Tetapi ia merasa mendapatkan kepuasan Ia merasa bahagia berada di tengah-tengah derunya kerja yang berat itu Sebab anak muda itu berkeyakinan bahwa hanya dengan kerja Maka hari depan mereka dan anak cucu menjadi baik Oleh karena itu, maka justru Mahisa Agni tidak dapat memejamkan matanya Hatinya menjadi risau dan gelisah Sekali-kali terasa ia terlena sejenak Tetapi seperti dikejutkan oleh deruguguran batu-batu di tebing Ia tersentak bangun Akhirnya Mahisa Agni itu bangkit dari pembaringannya Sehelai tikar yang dibentangnya di atas tumpukan daun-daun ilalang Perlahan-lahan ia berjalan menyusuri gubuk demi gubuk Ia masih melihat beberapa perapian yang masih membara Tetapi ia tidak melihat seorang pun yang masih menunggui perapian itu Tetapi langkahnya kemudian tertegun ketika ia berjalan di samping gubuk bitung Ia mendengar anak itu merintih Sekali-kali terdengar suara kawannya menghibur Tetapi agaknya sakit anak itu belum juga susut Perlahan-lahan Mahisa Agni mendekat Kemudian ia pun menyusup ke dalam gubuk itu pula Kawan bitung agak terkejut melihat kehadirannya Tetapi kemudian matanya menyala Seakan-akan berkata kepadanya Sakit bitung adalah tanggung jawabmu, Agni Tetapi anak muda, kawan bitung tidak berkata sepatah katapun Mahisa Agni pun kemudian duduk di samping bitung Tangannya mencoba merabah dahi anak muda itu Tetapi ia menjadi terkejut Terasa dahi itu panas sekali Mahisa Agni menggigit bibirnya Tanpa disadarinya ia berkata Obat itu baru saja diminumnya Mudah-mudahan nanti akan berpengaruh Besok pagi-pagi aku buat obat untuknya sebelum kita bekerja Apakah besok kita akan bekerja lagi bertanya kawan bitung Pertanyaan itu telah mengguncang perasaan Mahisa Agni Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Ia akan menghadapi pertanyaan seorang anak muda yang demikian Meskipun ia dapat merabah bahwa Anak-anak muda lebih senang beristirahat Duduk-duduk dan berbaring sambil mengunyah makanan Namun bahwa seseorang langsung mengecapkan pertanyaan itu adalah sangat mengecewakan Tetapi Mahisa Agni segera berusaha menahan perasaannya sendiri seperti pesan pamannya Beruntunglah bahwa pamannya telah memberinya pesan Sehingga setiap kali pesan-pesan itu dapat mengekangnya Dengan menahan diri Mahisa Agni kemudian bertanya kepada anak muda itu Jadi, bagaimana maksudmu? Kita perlu beristirahat Jawab kawan bitung itu Bukankah hari ini kita sudah beristirahat? Sehari tidak cukup untuk menghilangkan lelah Mahisa Agni menarik nafas Kekecewaannya menjadi kian bertambah Tetapi ia menjawab hati-hati Kita tidak boleh terlampau lama beristirahat Musim hujan tidak akan dapat ditunda Tetapi kita tidak akan dapat bekerja terus-menerus Bitung sakit aku harus menunggui Meskipun seandainya kita besok bekerja kembali Aku tidak akan dapat ikut serta Kasihan apabila tak ada yang mengawani anak yang sakit ini Besok aku carikan kawan buat bitung Biarlah orang-orang tua atau orang yang lagi berhalangan bekerja Karena sakit kakinya, misalnya Dengan demikian kita tidak akan banyak kehilangan tenaga Anak muda itu tidak menjawab Tetapi wajahnya tidak menjakinkan bahwa ia dapat mengerti kata-kata Mahisa Agni Namun ketika anak muda itu tidak menyahut Mahisa Agni pun tidak berkata lagi Mereka kemudian terdorong dalam kesepian yang mencengkam Malam yang kelam menjadi semakin jauh merayap Di kejauhan terdengar korek bilalang yang sedang berlari-larian Berloncat-loncatan di padang rumput Mereka berpaling ketika mereka mendengar bitung merintih perlahan-lahan Tetapi anak itu kini telah terhidur Tubuhnya tidak lagi terlampau panas dan tidak lagi menggigil kedinginan Mudah-mudahan obat yang diminumnya itu akan berarti baginya gumam Mahisa Agni Tak ada jawaban Tidurlah Kau pasti lelah pula Besok aku harap seseorang merawat bitung Kita yang muda-muda wajib bekerja menyelesaikan bendungan itu Masih tak ada jawaban Mahisa Agni pun kemudian bergeser sambil berkata Aku pun akan beristirahat pula Anak muda yang sedang menunggui bitung itu mengangguk Silahkan jawabnya hambar Aku akan tidur Selagi bitung juga sedang tidur Mahisa Agni pun meninggalkan gubuk itu Kembali ia berjalan menyusuri celah-celah gubuk yang bertebaran Ia terhenti ketika ia mendengar seseorang merintih pula Orang yang kakinya sedang bengkap Hamahisa Agni menarik nafas panjang-panjang Panjang sekali Tetapi ia tidak singgah ke gubuk itu Ia berjalan terus dalam kegelapan menuju ke gubuknya sendiri Kembali anak muda itu berbaring di atas tikar yang dibentangkan pada tumpukan jerami Tetapi kembali angan-angannya mengganggunya Meskipun demikian, karena lelah Maka akhirnya Mahisa Agni itu pun tertidur pula Gubuk-gubuk itu pun kini telah menjadi sepi Hampir tak seorang pun yang masih tinggal bangun Kecuali satu dua yang selalu diganggu oleh berbagai perasaan sakit Tetapi mereka pun tidak beranjak dari pembaringannya Sekali-kali terdengar suara mereka merintih di antara bunyi cengkerik dan bilalang yang bersahut-sahutan Tetapi Mahisa Agni pun tidak dapat tidur dengan nyenyak Belum juga ia dapat tenang Sekali-kali ia terbangun Gigitan nyamuk benar-benar telah mengganggunya seperti perasaannya sendiri yang selalu mengganggunya pula Menjelang fajar, maka Mahisa Agni tidak lagi dapat berbaring diam Apalagi mencoba kembali tidur Nalurinya yang selalu membangunkannya Pagi itu agak terlampau cepat membawanya bangkit dari pembaringannya Ia menjadi kian jemu menahan kesabarannya Malam terasa terlampau panjang Sehingga seakan-akan waktunya telah dihabiskannya untuk menunggu pagi Ketika kemudian warna-warna merah membayang di ujung timur Mahisa Agni telah berada di luar gubuknya Pamannya pun ternyata bangun pula Segera mereka pergi ke sungai untuk mencuci muka Sebentar lagi, mereka harus menyiapkan alat-alat mereka Kerja akan dimulai lagi Kali ini Mahisa Agni tidak akan dapat menunda lagi rencananya Meletakkan dasar bendungan di sisi-sisi seberang Tetapi terasa pagi ini agak asing bagi Mahisa Agni Dilihatnya beberapa orang dengan malasnya keluar dari gubuk masing-masing Ada pula di antara mereka yang masih berselimut kain dan sebelum berbuat sesuatu Mereka itu pun menguap dengan malasnya sambil berjongkok di depan gubuknya Mahisa Agni menjadi gelisah Tetapi kemudian dilihatnya kibuyut panawijen telah siap pula di luar gubuknya Orang itu meskipun usianya telah melampaui pertengahan abad Namun rasa tanggung jawabnya telah mendorongnya untuk berbuat lebih banyak dari orang-orang lain Kita akan bekerja kembali kibuyut berkata Mahisa Agni Ya, semuanya telah bangun Mahisa Agni mengangguk Dilihatnya kemudian kibuyut seakan-akan mengguncang perkemahan itu dengan suaranya Dibangunkannya mereka yang masih tidur Dan bayangan kemerahan di timur pun menjadi semakin nyala Satu-satu orang-orang panawijen pun meninggalkan gubuk masing-masing Mereka yang tertidur di samping perapian-perapian pun telah menggeliat pula sambil berdiri dengan malasnya Mahisa Agni memandangi mereka dengan dada yang bergelebar Ia melihat sikap yang lain daripada sikap mereka dua-tiga hari yang lalu Metu mereka tidak lagi memancarkan kegairahan bekerja dan gerak mereka pun kini menjadi kemalas-malasan Ketika kemudian matahari menjenguk dari balik bukit dan menebarkan sinarnya yang masih kemerah-merahan ke atas rumput Itu, maka orang-orang panawijen sama selali tidak memperhatikannya lagi Masih juga ada satu-dua orang yang tampak tergesa-gesa mengambil alat-alat mereka Ada juga yang dengan tergesa-gesa menyalakan api dan memanasi air minum seperti biasa Tetapi sebagian besar dari mereka masih lebih senang berdiri menggeliat atau menguap sambil berkerudung kain Dengan wajah yang berkerut-merut Mahisa Agni memandangi pamannya Seakan-akan ingin menumpahkan kejengkelannya melihat suasana itu Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam Ia tahu benar perasaan kemanakannya Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun Betapapun lambannya, namun orang-orang panawijen itu pun akhirnya berkumpul pula Mereka telah menjinjing alat masing-masing Tetapi mereka tidak segera bergerak ke tempat kerja mereka Hal yang demikian tidak pernah terjadi sebelumnya Orang-orang tua biasanya datang kepada Mahisa Agni dan bertanya apa yang akan dilakukan Pagi-pagi mereka beramai-ramai berjalan tanpa perintah menuju ke tempat pekerjaan mereka masing-masing Tetapi kali ini dengan segannya mereka berdiri saja menunggu apa yang harus mereka lakukan Meskipun demikian, di antara mereka itu masih juga ada orang-orang yang memahami tanggung jawab Dua orang yang justru telah agak lanjut usianya mendekati Mahisa Agni sambil bertanya Apa yang akan kita lakukan Agni? Mahisa Agni berpaling memandangi wajah kibuyut panawijen yang menjadi cemas pula Katanya, kita lakukan rencana kita yang tertunda satu hari kibuyut Baiklah nger sahut kibuyut, maksud nger menurunkan berunjung-berunjung di sisi seberang? Ya, jawab Agni sambil mengangguk Baiklah, kita akan melakukan rencana itu Mahisa Agni pun kemudian berkata kepada kedua orang yang bertanya kepadanya Kita turunkan berunjung-berunjung di sisi seberang Sebagian diari kita mengisi berunjung-berunjung baru Kedua orang itu mengangguk dan salah seorang dari mereka menjawab Baik, kita akan berangkat sekarang? Berangkatlah, aku akan pergi juga sekarang sahut Agni Kedua orang itu pun kemudian berjalan kembali ke dalam kelompok orang-orang panawijen yang menunggunya dengan malas Seakan-akan mereka tidak mau pergi dahulu sebelum Mahisa Agni pun pergi pula Dengan demikian maka Mahisa Agni pun menjadi semakin canggung menghadapi orang-orang itu Keadaan yang demikian tidak pernah terjadi pula sebelumnya Mereka segera berangkat setelah mereka mengerti apa yang mereka lakukan Tetapi kali ini mereka tampaknya menjadi sangat segan beranjak dari perkemahan itu Kita pergi ke sisi seberang terdengar salah seorang yang datang kepada Mahisa Agni berkata Orang-orang itu masih berdiam diri Bahkan kemudian terdengar seseorang berteriak di antara mereka Apakah kau dan kibuyut panawijen tidak pergi Agni? Dada Mahisa Agni berdesir Bahkan darah mudanya segera menjadi panas Tetapi ketika dilihatnya pamannya tersenyum Anak muda itu berusaha sekeras-kerasnya menahan diri Tentu yang menjawab adalah empu gandering Bukankah kau juga akan pergi Agni? Mahisa Agni mengangguk kaku Pertanyaan itu terasa menyinggung-nyinggung perasaannya Namun bukan saja empu gandering tetapi juga kibuyut panawijen tersenyum dan menjawab Kami akan pergi juga sekarang Kibuyut itu pun segera melangkah maju diikuti oleh Mahisa Agni di belakangnya Di sampingnya berjalan pamannya Orang-orang panawijen pun kemudian bergerak pula dengan malasnya Dijanjingnya alat-alat mereka tanpa gairah dan nafsu Seakan-akan alat-alat itu menjadi beban yang sangat memberatinya Tetapi tiba-tiba Mahisa Agni tertegun ketika ia mendengar suara memanggilnya Bukan saja Mahisa Agni tetapi semua orang pun berhenti pula bersamanya Agni, Agni terdengar suara itu Mahisa Agni berpaling Dilihatnya kawan bitung berdiri di muka gubunya Dada Mahisa Agni berdesir Ia lupa mengurus anak itu karena pikirannya dipenuhi oleh rencana bendungannya dan kekecewaan tentang sikap orang-orang panawijen Bagaimana dengan bitung bertanya Agni dengan serta-merta Ia tidak menggigil lagi Tetapi manakah obat yang kau janjikan Semalam Sebelum kau berangkat, kau akan membuat obat buat bitung Kalau anak itu tidak kau obati maka sakitnya akan datang lagi Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya, kemarilah Aku ajar kau membuat obat itu Aku tidak dapat Tentu dapat Kemarilah supaya kita tidak saling berteriak Aku menunggu bitung sahut anak itu Bukankah kau dapat meninggalkan sebentar kemari Aku tidak sempat membuat obat itu Wajah Agni segera memerah Darahnya yang telah panas Serasa menjadi semakin panas Tetapi kembali pamannya tersenyum sambil berkata Adalah terlampau mudah untuk membuatnya Tetapi kawan bitung itu berteriak Buatlah obat itu sebentar Agni Kemudian pergilah ke bendungan itu Jangan kau anggap bahwa nilai anak ini kalah dengan nilai timbunan batu-batu dikali itu Telinga mahisa Agni serasa tersentuh bara Hampir ia kehilangan kesabarannya seandainya pamannya tidak menyahut Nah, baiklah aku membuat obat itu Apakah kau dapat membuatnya paman bertanya kawan bitung Akulah yang memberitahukan obat itu kepada mahisa Agni bukan? Aku pula lah yang mengatakan bahwa bagian-bagian tumbuhan kates grandel itu harus ditumbuk dan diperes airnya untuk diminum Akulah yang mengajari mahisa Agni membuat obat itu Karena itu, maka aku pasti lebih cekatan untuk membuatnya Mudah-mudahan obat itu menjadi lebih mujarab Orang tua itu melangkah kembali sambil tersenyum-senyum Wajahnya sama sekali tidak berkesan sesuatu Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar salah seorang yang telah berada di dalam kelompok orang-orang panawijen yang siap berangkat itu berteriak Agni, rawatlah dahulu anak itu Aku yang akan merawatnya empu gandringlah yang menyaut Itu adalah kewajiban mahisa Agni Setiap orang di dalam perkemahan ini adalah tanggung jawab mahisa Agni dan kibuyut panawijen Bukan saja bitung yang sakit panas dan dingin Tetapi beberapa orang lain menjadi sakit pula Ada yang kakinya terluka, ada yang punggungnya terkilir Biarlah mereka beristirahat potong empu gandring Tidak hanya beristirahat Rawatlah mereka Agni Obatilah supaya mereka sembuh Bendungan itu tidak akan lari kau biarkan sehari dua hari tidak di jamah tangan Bendungan itu tidak akan mati Tetapi anak-anak itu dapat mati Ya tiba-tiba terdengar suara yang lain Sebaiknya hari ini kita hurungkan kerja kita Kita merawat kawan-kawan kita yang sedang sakit Pendapat yang baik teriak yang lain Kita belum cukup beristirahat sehari kemarin Pegal-pegal punggungku belum sembuh Tiba-tiba suara-suara itu disusul oleh sebuah ledakan gemuruh Kita beristirahat Kita perpanjang istirahat kita Dada empu gandring dan kibuyut panawijen menjadi berdebar-debar Apalagi ketika mereka berpaling memandangi wajah Mahisa Agni yang seakan-akan mengbara Darahnya kini telah mendidih memanasi segenap tubuhnya Giginya gemeretak dan matanya seakan-akan menyala Inilah akibat kemalasan mereka kemarin ia mengeram Sehari mereka beristirahat Maka mereka segan untuk memulai pekerjaan ini kembali Kibuyut panawijen dan empu gandring tidak menyaut Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan itu Empu gandring pun mencoba mencari jalan untuk mencegah Mahisa Agni kehilangan pengamatan diri Suara-suara orang-orang panawijen itu masih juga terdengar sahut-menyaut Bahkan beberapa orang di antara mereka kini telah menjatuh keadiri Masing-masing duduk dengan malasnya memeluk lutut sambil berteriak Kita masih perlu beristirahat Kita terlampau lelah Yang lain lagi, aku tidak mau mati kehabisan tenaga Siapa yang ingin mati lemas, biarlah mereka lakukan sendiri Suara-suara itu terdengar di telinga Mahisa Agni seperti gemeruhnya gunung runtuh Runtuh bersama harapan-harapan yang selama ini disimpannya di dalam hati Harapan tentang tanah garapan yang subur Karena air yang meluap-luap dari bendungan itu mengalir di sepanjang parit yang memanjang membelah padang karautan Merubah warna padang yang kekuning-kuningan karena rumputan yang kering menjadi hijau segar oleh batang-batang padi yang terbentang Tetapi tiba-tiba ia dihadapkan pada keadaan yang sangat menyakitkan hati Orang-orang yang dibawanya bekerja untuk mewujudkan cita-cita bersama itu, tiba-tiba terganggu di tengah jalan Meta Mahisa Agni yang menyala, memandangi orang-orang dalam kelompok yang menjadi semakin tidak keruan Dengan sengaja mereka memperlihatkan kemalasan mereka Ada yang duduk-duduk bahkan ada yang kemudian berbaring di bawah sinar matahari pagi Gila-geram Mahisa Agni Tiba-tiba Mahisa Agni itu meloncat ke atas sebuah pedati di samping orang-orang panawijen itu Beberapa orang terkejut karenanya sehingga mereka pun berloncatan menjauh Di belakang Mahisa Agni itu menyusul pamannya yang mecemaskan kemanakannya Ternyata betapapun kecewa hati Mahisa Agni, tetapi ia tidak lekas menjadi berputus asa Meskipun ia melihat keruntuhan dekat dari orang-orang panawijen, tetapi ia tidak menyerah tertimbun oleh reruntuhan itu Sekali lagi kembali ia mencoba berusaha membawa orang-orang panawijen ke dalam suatu geirah kerja seperti yang diharapkannya Ketika orang-orang panawijen melihat Mahisa Agni berdiri tegak di atas sebuah pedati, maka teriakan akan itu pun terdiam Mereka melihat anak muda itu merah biru menahan gejolak perasaannya Ketika orang-orang itu terdiam, maka mulailah Mahisa Agni menebarkan pandangannya dari ujung kelompok itu ke ujung yang lain Di tatapnya setiap mati orang-orang panawijen yang diam mengawasinya Anak-anak muda, orang-orang separuh baya dan orang-orang yang telah menjadi agak tua Setiap orang yang bertemu pandang dengan anak itu, tiba-tiba menundukkan kepalanya Meta Mahisa Agni terlampau tajam menghunjam ke pusat jantung mereka Sejenak kemudian terdengar suara Mahisa Agni gemetar Aku sudah mendengar permintaan kalian Mahisa Agni berhenti sejenak Beberapa wajah tampak menengadah, tetapi ketika terpandang oleh mereka wajah Mahisa Agni itu Maka kembali wajah-wajah itu tertunduk Meta Mahisa Agni masih saja menyala menembus jantung mereka Tetapi, Mahisa Agni itu pun tidak segera menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kekecewaan hatinya Dengan demikian maka suasana menjadi sepi lengang Tetapi hati mereka dicengkam oleh ketegangan Beberapa orang panawijen menjadi bingung menghadapi keadaan itu Ada di antara mereka yang menjadi takut dan berdebar-debar Kalau-kalau Mahisa Agni tiba-tiba mengamuk dan membunuh mereka Tetapi ada yang menyesal bukan karena ketakutan Menyesali sikapnya sendiri Mereka menjadi heran sendiri, kenapa tiba-tiba mereka hanyut dalam suasana kemalasan Tetapi ada pula yang mengerutu di dalam batinya Mengumpati Mahisa Agni tak habis-habisnya Namun mereka tidak berani mengucapkannya Sesaat kemudian, barulah terdengar suara Mahisa Agni kembali Apakah maksud kalian sebenarnya? Tak seorang pun yang berani menjawab pertanyaan itu Tetapi berbagai-bagai tanggapan bergelora di setiap dada Apakah kalian telah benar-benar jemu meneruskan pekerjaan itu? Orang-orang panawijen itu masih terdiam Bagaimana, desak Mahisa Agni semakin keras Ketika masih juga tidak ada jawaban Maka kembali Mahisa Agni berkata Aku ingin mendengar pendapat kalian Mumpung kita kali ini berhadapan Jangan mengambil sikap sendiri-sendiri Kita datang bersama-sama dan membawa tekat bersama-sama Untuk membuat bendungan itu Karena itu, marilah kita tentukan sikap kita bersama-sama Aku ingin mendengar Apakah kalian memang telah jemu melakukan pekerjaan ini? Sejenak, kembali kesepian menguasai padang itu Yang terdengar adalah angin pagi yang silir menggerakkan di daunan Daun ilalang dan daun-daun gerumbul perdu di sana-sini Gemerisik seperti suara orang berbisik-bisik Disela-sela kesepian orang-orang panawijen Seorang berdesis perlahan-lahan Tidak Agni, kami sama sekali tidak jemu melakukan pekerjaan ini Kami hanya ingin sekedar beristirahat Mahisa Agni memandangi orang yang sedang berbicara itu Dan orang itu pun menundukan kepalanya Bagus sahut Mahisa Agni Kalau demikian aku masih mempunyai harapan Tak ada yang menyahut sepatah katapun Tetapi kalian telah beristirahat sehari kemarin Kembali orang-orang panawijen itu terdiam Yang terdengar adalah suara Mahisa Agni kembali Tak ada alasan lagi untuk memperpanjang waktu beristirahat Bendungan kita harus segera jadi Mahisa Agni melihat beberapa di antara mereka saling berpandangan Tetapi Mahisa Agni tidak mendengar seorang pun dari mereka yang menjawab Marilah berkata Mahisa Agni, kita berangkat bekerja Meskipun tak seorang pun yang membantah Namun Mahisa Agni tidak segera melihat mereka berdiri Dan dengan gairah berangkat ke tempat kerja mereka Sejenak orang-orang panawijen itu masih saja duduk sambil saling berpandangan Bahkan sebagian dari mereka menjadi kecewa karena istirahat Matahari itu yang bahkan kalau mungkin diperpanjang lagi tidak terpenuhi Karena itu maka sekali lagi Mahisa Agni berkata lebih keras lagi Apakah yang kita tunggu lagi? Apakah kalian masih akan memaksaku untuk membuat obat bagi sakit bitung? Kalian telah mendengar, pamanku telah menyanggupinya Sekarang apa lagi? Ayo berdirilah Berangkatlah sekarang Selagi matahari belum tinggi Kita akan meletakkan berunjung-berunjung di sisi seberang hari ini Beberapa orang pun kemudian berdiri sambil menggeliat Alangkah berat rasanya untuk mulai lagi pekerjaan yang berat itu Ternyata lebih senang menikmati istirahat kemarin daripada bekerja keras di bawah terik matahari Mahisa Agni yang tidak telatan berteriak Kenapa kalian tidak segera berangkat? Apakah kalian telah benar-benar jemuhi? Baik Kalau demikian aku tidak akan memaksa Kata-kata Mahisa Agni itu benar-benar menarik perhatian mereka Beberapa orang tertegun sambil memandangi wajah Agni yang tegang Tetapi mereka tidak segera menangkap maksud kata-katanya Apakah dengan demikian Mahisa Agni akan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat lagi? Terdengar suara Mahisa Agni pula Kalau kalian memang sudah jemuh Marilah kita berjanji untuk menghentikan saja pekerjaan ini Kita tidak usah berpikir apakah yang akan terjadi atas kita masing-masing Biarlah daun-daun pepohonan di panah wijen satu-satu menguning dan gugur di tanah Biarlah ladang dan sawah yang kering itu menjadi keras Kita tidak menghiraukannya lagi Apalagi aku Aku tidak mempunyai keluarga seorang pun Aku tidak akan bertanggung jawab terhadap anak cucu seandainya mereka kelak hidup sengsara Aku juga tidak berkeberatan seandainya kita pergi saja bercerai-berai Aku, seorang diri, akan lebih cepat menyesuaikan diriku dengan tempat yang baru dimanapun aku berada Aku akan pergi ke Tumapel, menerima tawaran aku untuk menjadi seorang prajurit Kalau demikian, maka aku menyesal bahwa aku dahulu tidak saja segera menerima tawaran itu karena aku lebih mementingkan bendungan ini Nah, sekarang pilihlah Kita pergi berpencaran mencari hidup masing-masing dengan menggantungkan belas kasihan orang Atau tetap berada di panah wijen, tempat kita bermain dan dibesarkan Tetapi kita akan mati kelaparan atau kita membuat daerah baru dengan memeras Keringat kita, tetapi dengan demikian kita telah berbuat sesuatu untuk kita sendiri dan anak cucu kita Mahisa Agni berhenti sejenak dipandanginya setiap wajah orang-orang yang berdiri di sekitarnya Tampaklah wajah-wajah itu menjadi tegang Ternyata bahwa kata-kata Mahisa Agni itu bergolek di dalam dada mereka Meskipun demikian, tak seorang pun yang menjawab Mulut-mulut mereka yang ternganga itu seakan-akan terbungkam untuk mengucapkan kata-kata Sejenak Mahisa Agni memberikan kata-katanya mengendap ke dasar hati orang-orang panah wijen Dibiarkannya orang-orang panah wijen itu menyadari keadaannya Menilik perubahan pada wajah-wajah mereka, serta sikap mereka, yang satu demi satu berdiri dan menggenggam alat-alat mereka kembali Maka timbulah harapan di dalam dada Mahisa Agni Dengan suara yang menggeletar ia bertanya, jadi apakah yang akan kita lakukan kini? Bekerja dengan nafsu seperti sedia kalah atau tidak sama sekali? Mahisa Agni melihat kebimbangan pada wajah orang-orang panah wijen itu Maka katanya, aku tidak mau bekerja dengan separoh hati Hanya ada satu syarat untuk bekerja Bekerja dengan gairah dan sepenuh hati Mereka yang meninggalkan tugas ini karena mereka tidak kuat lagi, atau jemuh atau sakit-sakitan, aku persilahkan Hanya yang berkemauan keras sajalah yang akan dapat bekerja terus Orang-orang panah wijen masih terdiam Tetapi tangan mereka telah mulai menggenggam alat-alat mereka dengan eratnya Aku ingin jawaban supaya aku tidak menjadi kecewa kembali Tiba-tiba meledaklah jawaban orang-orang panah wijen itu Baik, Agni Kami akan bekerja kembali seperti sedia kalah Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Terasa dadanya berdesir, dan seluruh permukaan kulitnya meremang Dengan penuh harapan ia berkata, kalau demikian, marilah kita berangkat Matahari bulum sepenggalah Marilah kita susul keterlambatan kita Satu hari lebih seujung pagi Mahisa Agni tidak perlu mengatakannya lagi Orang-orang panah wijen itu pun kemudian seakan menggelepar dan berjalan ke arah masing-masing yang sudah ditentukan Namun sebagian besar dari mereka berjalan ke bendungan untuk menurunkan berunjung-berunjung di sisi seberang Sebagian kecil pergi ke ujung susukan yang sedang mereka kerjakan untuk menggalinya lebih panjang lagi Keinginan orang-orang para wijen adalah, susukan itu akan mampu membelah padang karautan, dan menjadikannya tanah persawahan yang subur Beberapa pedati pun segera berjalan untuk mengambil batu-batu yang telah dipecah untuk kemudian dimasukkannya ke dalam berunjung-berunjung bambu Ketika kemudian Mahisa Agni berpaling dilihatnya pamannya serta kibuyut panah wijen tersenyum kepadanya Tetapi di dalam hati empu gandering berkata, belum merupakan persoalan yang terakhir Agni Tetapi mudah-mudahan kerjamu akan berhasil Sehari itu Mahisa Agni melihat orang-orang panah wijen bekerja dengan nafsu yang menyala-nyala Mereka serasa telah memeras tenaga memenuhi permintaan Mahisa Agni, menebus yang telah hilang Kemarin dan ujung pagi ini, matahari di langit berjalan dalam iramanya yang tetap Tetapi, terasa hari ini berjalan terlampau cepat bagi Mahisa Agni Kegembiraannya melihat nafsu bekerja orang-orang panah wijen telah membuat lupa waktu Betapa ia telah memeras segenap tenaganya melampaui waktu yang sudah-sudah Kekuatan tubuhnya benar-benar mengherankan Dan kerjanya ternyata telah mempengaruhi, terutama anak-anak mudanya yang merasa malu mendengar Mahisa Agni menantangnya untuk menghentikan sama sekali pembuatan bendugan itu Sampai matahari turun rendah di langit barat, maka seakan-akan kerja itu berlangsung tanpa beristirahat Betapa trik matahari telah membakar kulit mereka, tetapi mereka sama sekali tidak melepaskan pekerjaan mereka Seperti pada saat mereka baru mulahi, satu dua hari Ketika malam kemudian turun menyelubungi padang kerautan, maka orang-orang panah wijen itu telah berkerumun di dalam gubuk masing-masing Bitung kini telah dapat duduk bersama dengan beberapa kawannya meskipun wajahnya masih pucat Pagi-pagi siang serta sore hari, empu gandering telah merawatnya dan memberinya obat sekadarnya Namun dalam pada itu, ketika orang-orang panah wijen itu mendapat kesempatan untuk beristirahat Mulailah terasa betapa tubuh-tubuh mereka dijalari penat dan lelah Betapa kaki-kaki mereka serasa menjadi hangus dan punggung-punggung mereka hampir patah Seorang dua orang duduk menyelujurkan kaki-kaki mereka sambil memijit-mijitnya Orang-orang lain saling memijit punggung berganti-gantian Mahisa Agni sendiri telah berbaring-baring di pembaringannya dengan bati yang lapang Ia puas melibat kerja yang telah mereka lakukan hari ini Karena itu, maka hatinya pun menjadi gembira Dalam kegembiraan itulah, anak muda itu jatuh tertidur, meskipun malam belum begitu dalam Tetapi kerja yang keras, angin yang silir sejuk dan hati yang puas, telah mebelai dan menidurkannya terlampau cepat Tetapi yang terjadi di gubuk-gubuk yang lain adalah jauh berbeda Anak-anak muda, orang-orang separuh baya dan orang-orang tua, terdengar mengeluh tak berkeputusan Kerja hari ini ternyata agak berlebih-lebihan bagi mereka Setelah beristirahat satu hari, mereka telah bekerja melampaui kemampuan wajar mereka Dengan demikian maka tubuh-tubuh mereka menjadi sakit dan penat Sehingga mereka itu menjadi agak sukar untuk segera dapat menikmati mimpi Dalam malam yang semakin dalam itu terdengar seseorang mengeluh, betapa sakit lenganku Siang tadi aku terlampau banyak Mengangkat batu-batu Batu-batu besar yang biasanya tidak terangkat, siang tadi aku angkat juga seorang diri Kenapa kau paksakan juga temanmu? Orang itu menggeleng, aku tidak tahu Tetapi nafsu ku bekerja ternyata melonjak-lonjak Mahisa Agni seakan telah mendorongku dengan kemauan yang segar Tetapi akibatnya, tubuhku hampir remuk dan lapuk Kawannya tidak menyaut Orang itu pula lah yang berkata Hmm, apakah besok kita masih akan mengulagi-lagi kerja semacam ini? Tak ada yang menyaut Dengan demikian maka orang itu pun berhenti berbicara Sementara itu malam menjadi bertambah malam Angin yang dingin berhembus menjentuh atap-atap pilalang yang berpencaran di sudut kecil padang karautan yang luas itu Di sana-sini tampak berkerdipan pelita-pelita minyak dan api-api perapian yang tinggal Akhirnya perkemahan itu pun terlempar dalam kesenyapan Orang-orang panawijen itu pun kemudian tertidur pula dengan nyanyaknya Meskipun ada pula yang menjadi gelisah karena kelelahan Bitung malahan kini telah menjadi agak baik Tubuhnya masih juga kadang-kadang menjadi panas Tetapi ia sudah tidak lagi mengigau dan berteriak-teriak Meskipun hanya sesuap, namun anak itu telah mau menelan makanan Tetapi orang yang kakinya bengkak, masih saja merintih-rintih, juga dalam tidurnya Serasa mimpinya pun bercerita tentang kakinya yang sakit Namun malam tidak juga berkepanjangan Pada saatnya, maka membayanglah bayangan fajar Bayangan yang memberi Mahisa Agni berbagai macam harapan Anak muda itu terbangun seperti biasa ia bangun Yang pertama-tama ditatapnya adalah langit yang kemerah-merahan Di dalam hatinya ia berkata Kalau kau datang, aku menyambutmu dengan gairah Sebab kau adalah pertanda bahwa saatnya telah tiba untuk melakukan kerja Sejenak kemudian seluruh perkemahan itu pun telah terbangun Mahisa Agni dengan gembira melihat orang-orang Panawijen mempersiapkan alat-alat mereka Seperti kemarin, Mahisa Agni melihat gairah yang besar dari orang-orang Panawijen itu Tetapi di antara mereka, beberapa orang telah mulai mengeluh pula di dalam hatinya Ketika rombongan orang-orang Panawijen itu mulai berangkat ke tempat kerja masing-masing Maka di kejauhan berpacu seekor kuda yang tegar Di punggungnya bertengger seorang yang bertubuh kasar, sekasar tebing pegunungan padas Dengan mengumpat-umpat orang itu memacu kudanya menjauhi perkemahan orang-orang Panawijen Meskipun kuda itu tidak berpelana, namun agaknya penunggangnya sama sekali tidak terpengaruh olehnya Kapan aku mendapat kesempatan itu lagi gerutu penunggang kuda itu Wajahnya yang kasar menjadi semakin kasar dan keras Kakang kebo sindet hampir-hampir tidak sabar lagi menunggu orang itu berhenti sejenak Ketika ia berpaling maka perkemahan orang-orang Panawijen pun sudah tidak tampak lagi Penunggang kuda itu adalah Wong Sarimpat Ia datang kembali ke padang karautan itu untuk melihat kemungkinan Apakah mereka akan mendapat kesempatan baru untuk menangkap Mahisa Agni Tetapi agaknya kesempatan itu masih belum diketemukan oleh Wong Sarimpat Sehingga kakaknya selalu marah saja kepadanya Kebo sindet menganggap bahwa kebodohannya lah yang telah menyebabkan rencana itu selalu tertunda Bahkan Wong Sarimpat memaksa dirinya semalam merayap mendekati perkemahan itu Namun ia masih belum melibat cara yang sebaik-baiknya untuk berbuat sesuatu Kali ini pun ia akan datang kepada kakaknya dengan laporan yang masih akan membuat kakaknya mengumpatinya Besok aku akan datang lagi, gumamnya, setiap kali aku akan datang Suatu saat pasti akan aku ketemukan Ker untuk menangkapnya Bahkan aku pasti mampu menebus kegagalanku Aku akan menangkap Mahisa Agni seorang diri Tanpa kakak kebo sindet Aku yakin bahwa empu gandring suatu ketika akan terpisah dari Mahisa Agni Wong Sarimpat itu pun memacu kudanya lebih cepat lagi Ia ingin segera sampai di rumah untuk beristirahat Baru kemarin lusa ia gagal menangkap Mahisa Agni Semalam ia sudah harus berada di padang karautan itu kembali Meskipun Wong Sarimpat bukan orang yang mudah menjadi lelah Tetapi ia menjadi jemuh mengintai saja di padang yang dingin itu Lebih baik ia menyerbu saja ke perkemahan orang-orang panawijen itu Daripada duduk memeluk lutut sambil melihat-lihat apabila ada orang yang hilir mudik keluar perkemahan Tetapi pesan kakaknya lebih menjemukan lagi baginya Ia hanya boleh melihat kebiasaan Mahisa Agni Bagaimana anak muda itu hidup di perkemahannya? Apakah kadang-kadang ia berjalan-jalan keluar lingkungannya Atau kebiasaan-kebiasaan lain yang memungkinkan untuk mengambilnya tanpa diketahui oleh orang lain? Apabila ia melihat Mahisa Agni pergi ke panawijen Ia harus segera berpacu pulang Ia akan datang kembali bersama kakaknya untuk mencegah Mahisa Agni kembali ke perkemahannya Itu adalah pekerjaan gila gerutunya sambil memacu kuda di antara gerumbul-gerumbul di padang karautan Perjalanan ke kemundungan tidak lebih dekat daripada panawijen Namun kemudian dibantahnya sendiri Tetapi kakak kebaw sindet memperhitungkan bahwa Mahisa Agni pasti berbuat sesuatu yang memerlukan waktu di panawijen Kuda itu pun kemudian berpacu lebih cepat Sementara itu, orang-orang panawijen pun telah mulai sibuk dengan kerja masing-masing Bahkan kali ini empu gandering pun turut pula berada di antara orang-orang yang sedang bekerja itu Namun pikirnya selalu diganggu oleh gumpalan debu yang lamat-lamat sekali dapat dilihatnya pagi tadi jauh dari perkemahan Debu itu seakan-akan dilemparkan oleh kaki-kaki kuda gumamnya di dalam hati Tetapi ia tidak sempat melihat kuda berlari meninggalkan padang karautan pergi ke kemundungan Tanpa disengaja, maka empu gandering itu mencari kemanakannya Ketika dilihatnya anak muda itu bekerja dengan sepenuh tenaga Maka kembali ia bergumam di dalam hatinya, kasian anak itu Ia menghadapi rintangan dari luar dan dari lingkungannya sendiri Mudah-mudahan ia tabah dan bendungan ini akan dapat berwujud Dengan demikian, maka Mahisa Adni akan mendapat kepuasan sebagai imbalan kerjanya Hanya kepuasan itulah yang diharapkannya dalam perjuangannya Ia akan puas melihat hari depan Panawijen telah mendapat alas yang kuat Sedang ia sendiri sampai saat ini masih seorang diri Dan hati orang tua itu pun menjadi semakin iba ketika ia melihat beberapa orang telah menjadi kendor dan segan mengangkat alat-alat di tangannya Tetapi Mahisa Adni sendiri, yang tenggelam ke dalam kerja yang mantap, hampir-hampir tak dapat melihat keadaan itu Anak-anak muda di sekitarnya pun bekerja dengan giatnya, hampir seperti dirinya sendiri Meskipun demikian, namun Mahisa Adni merasakan pula, bahwa kerja hari ini sudah mulai berkurang daripada kerja yang kemarin Tetapi dalam tanggapan Mahisa Adni, hal itu adalah karena tenaga mereka yang memang tidak setahan dirinya sendiri Hari itu Mahisa Adni masih dapat tersenyum Ketika matahari kemudian turun ke barat, maka orang-orang Panawijen itu pun segera meninggalkan kerja mereka Mahisa Adni memandangi iring-iringan itu dengan hati yang mantap Bahkan ia bergumam, kalau mereka tetap bekerja seperti ini, maka aku yakin, orang-orang Panawijen akan segera dapat menikmati bezel kerjanya Mahisa Adni itu berpaling ketika ia mendengar pamannya berkata di sampingnya, marilah, kita pulang Adni Oh desis Adni, marilah Paman Mereka berdua pun kemudian berjalan membelakangi iring-iringan orang Panawijen yang dengan lelah kembali ke perkemahannya Tetapi hari-hari berikutnya, Mahisa Adni tidak lagi melihat geirah kerja yang membesarkan hatinya itu Ia tidak lagi tersenyum di dalam tidurnya Kerja orang-orang Panawijen itu pun mulai mengendur lagi Bahkan beberapa orang kemudian berkata kepadanya, besok aku tidak dapat ikut serta Adni Punggungku sakit Yang lain berkata, kakekku hampir patah Adni Kelak apabila sudah sembuh aku akan bekerja kembali Dan yang lain lagi berkata, kepalaku pening Adni Ternyata aku tidak tahan trik matahari yang memanasi rambutku Sehingga setiap kali kepalaku menjadi sakit seperti ditusuk-tusuk di pelipisku Alangkah kecewanya anak muda itu Hampir-hampir ia kehilangan kesabaran Tetapi pamannya selalu menasah hatinya Kerja itu harus didasari oleh kerelaan hati Kerja itu bukan kerja paksa Karena itu maka pekerjaan Mahisa Adni adalah memberi mereka kesadaran untuk bekerja Bukan memaksa mereka dengan mengancam dan menakuti Mahisa Adni mengerti nasihat itu Tetapi ia sudah kehabisan kerja untuk memberi pengertian yang wajar kepada orang Panawijen itu Bahkan satu dua, orang di antara mereka telah mulai lagi mengumpati empu perwa yang merusak bendungan lama di Panawijen Meskipun bendungan itu dibuatnya sendiri Tetapi bendungan itu kemudian telah menjadi milik rakjat Panawijen Bendungan itu telah menjadi sumber penghidupan mereka Apakah kita cukup dengan menyesali pecahnya bendungan yang lama suatu ketika Mahisa Adni mencoba memberi penjelasan Dengan menyesal dan mengumpat kita tidak akan mendapat bendungan yang baru Tetapi hatinya menjadi pedih ketika ia mendengar seorang bertanya Kapan kita berhenti bekerja agni? Tidak ada batas yang dapat kita lampaui Selama kita masih merasa bahwa kita bertanggung jawab terhadap keadaan kita sendiri Keadaan masyarakat kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang Kerja adalah isi dari hidup kita Karena itu kerja akan berlangsung sepanjang umur kita masing-masing Hati Mahisa Adni itu menjadi semakin pedih ketika ia mendengar jawaban Tetapi aku sudah jemuh Adni Aku sudah jemuh berjemur di terik matahari Sedang apabila malam dilanda oleh udara dingin di padang yang sepi ini Aku ingin segera berada kembali di antara keluargaku Isteriku dan anak-anakku Apakah kau cukup berada saja di dekat istri dan anak-anakmu tanpa suatu kepastian buat masa datang? Buat anak-anakmu itu Apakah kau pasti bahwa anak-anakmu itu akan dapat makan dari tanah yang kering di panah wijen? Orang itu terdiam Tetapi wajahnya sama sekali tidak membayangkan pengertiannya akan kata-kata Mahisa Adni Sehingga Mahisa Adni berkata terus Tidak saudaraku saudaraku Tanah yang kering itu tidak akan dapat memberi kita harapan Tetapi bendungan ini pun akan merusak tubuh kita Mahisa Adni menarik nafas dalam-dalam untuk menahan perasaannya Katanya, itu terlampau berlebih-lebihan kerja pasti mengeluarkan tenaga Mungkin satu dua di antara kita tidak tahan melawan udara yang panas dan dingin Tetapi sebagian besar dari kita harus mampu mengatasinya Dada Mahisa Adni bergelora ketika ia melihat beberapa kepala menjeleng lemah Mahisa Adni masih mencoba mengulangi kata-katanya yang beberapa saat yang lampau dapat membangkitkan gairah kerja kembali Katanya, kerja ini adalah kerja kalian Aku adalah seorang di sini Kalau kerja ini terhenti, aku pun tidak akan mengalami kesulitan apa-apa Aku akan dengan mudahnya dapat mencari penghidupan di Tumapel Tetapi bagaimana dengan kalian? Apalagi yang mempunyai keluarga yang besar Jawaban yang didengar oleh Mahisa Adni kali ini berbeda dengan jawaban yang terdahulu Bahkan jawaban itu seakan-akan telah menghentikan arus darah di urat-urat nadi anak muda itu Agni, jangan kau merasa dirimu jauh lebih baik daripada kami Meskipun kami tidak mampu berkelahi tidak mampu menjadi prajurit Tetapi, segi kehidupan seseorang bukanlah hanya berkelahi saja Aku pun akan dapat mencari penghidupan di tempat-tempat lain Mungkin menjadi undagi, mungkin menjadi pekatik atau bertani di tempat-tempat baru yang sudah terbuka Oh, tanpa disengaja Mahisa Adni tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangannya Seakan-akan kepalanya itu akan terlepas dari leharnya Dadanya yang bergelora terasa menjadi sesak Dan dengan demikian Mahisa Adni justru terbungkam Ia tidak mampu lagi berkata apapun kepada orang-orang Panawijen itu Ketika orang-orang itu kemudian satu-satu meninggalkannya Maka Mahisa Adni seakan-akan sama sekali tidak lagi mampu mengucapkan kata-kata Yang didengarnya kemudian adalah Sudahlah Adni, lepaskanlah keinginanmu membuat bendungan itu dengan mengumpankan kami Biarkanlah kami mencari jalan sendiri-sendiri Kepala Mahisa Adni menjadi pening karenanya Sama sekali tidak disangkanya bahwa ada di antara orang-orang Panawijen yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang-orang lain di Panawijen Bahkan ada orang yang merasa dirinya menjadi alat untuk kepentingan Mahisa Adni Hati anak muda itu menggelegak Berdesak-desakan kata-kata di dalam hatinya untuk membantah anggapan itu Ingin ia berteriak, tetapi mulutnya seakan-akan terbungkam Seribu kali ia menjelaskan apa yang sedang dilakukannya kini Setiap kali orang-orang Panawijen itu pada saat-saat yang lampau menjadi gairah kembali atas kerja mereka apabila mereka mendengar keterangan Mahisa Adni tentang bendungan itu Tetapi kali ini kata-katanya sama sekali tidak berarti bagi mereka, bahkan mereka menganggap seakan-akan umpan saja untuk kesenangannya Tidak, aku sama sekali tidak bekerja untuk kemasyuran namaku Aku tidak ingin di atas bendungan ini kelak dipahatkan namaku Mahisa Adni Tidak, aku membuat bendungan bersama dengan kalian karena aku ingin melihat kalian mendapat sesuatu Kalian, tidak akan kehilangan lingkungan kehidupan aku bekerja bukan untuk kepentinganku sendiri Tetapi kata-kata itu hanya bergumul saja di dalam dadanya Sehingga dengan demikian nafasnya justru menjadi semakin susat Sekali-kali terdengar Mahisa Adni, inikah tanggapan orang-orang Panawijen atas jerih payahku katanya di dalam hati Ketika Mahisa Adni kemudian mengangkat wajahnya, dilihatnya udara telah disaput oleh malam yang turun perlahan-lahan Bintang-bintang berhamburan memencar dari ujung ke ujung langit yang lain Gemerlapan Tetapi hati Mahisa Adni sendiri kini menjadi betapa suramnya Ditatapnya padang yang luas terbentang di hadapannya, seakan-akan tidak bertepi, menjorok masuk ke dalam kegelapan malam di kejauhan Kini ia duduk seorang diri di sisi perkemahannya Orang-orang Panawijen telah masuk ke dalam gubuk masing-masing Satu dua dilihatnya anak-anak muda duduk di sekitar perapian yang menyala Perlahan-lahan Mahisa Adni bangkit Dengan langkah yang berat ia berjalan ke gubuknya Perasaannya dibebani oleh kepedihan hati dan hampir keputus asaan Ia tidak tahu lagi bagaimana ia harus berkata untuk meyakinkan maksudnya yang baik justru untuk kepentingan orang-orang Panawijen itu sendiri Dari celah-celah dindingan nyaman bambu yang jarang ia melihat beberapa telah berbaring di dalam gubuknya Tetapi tiba-tiba langkah Mahisa Adni tertegun ketika ia melihat beberapa orang membenahi bungkusan Dengan serta merta Mahisa Adni berbelok masuk ke dalamnya Orang-orang itu pun terkejut Tetapi sejenak kemudian mereka seakan-akan menjadi acuh tidak acuh Diterus kaunya kerjanja berbenah-benah Ketika Mahisa Adni melihat apa yang sedang dibenahi itu Hatinya berdesir-desir Tanpa disadarinya terloncat kata-kata dari bibirnya Apakah hartinya ini? Orang itu berpaling Hanya sejenak Kembali mereka menjadi acuh-ta'acuh Meskipun demikian salah seorang dari mereka menjawab Aku membenahi pakaian Adni Kenapa? Bertanya Adni Aku besok akan kembali ke Panawijen Darah Mahisa Adni serasa membeku mendengar jawaban itu Sejenak ia diam mematung Di tatapnya saja orang itu membungkus beberapa potong pakaiannya dan beberapa macam peralatan kecil Di sudut gubuk itu Mahisa Adni melihat seikat alat-alat yang lebih besar Cangkul, kelewang pemotong kayu dan sebuah kapak Baru sejenak kemudian ia mampu bertanya Kenapa kalian akan kembali ke Panawijen? Aku sudah jemur-jemur di terik matahari Beberapa orang menjadi sakit Ada yang bengkak kakinya Ada yang sakit panas dingin Ada yang punggungnya patah Mungkin kau tidak melihatnya Adni Bukankah Bitung telah sembuh bertanya Adni? Ya, Bitung telah sembuh Tetapi ada tiga anak yang sakit seperti gejala-gejala sakit Bitung ketika baru mulai Oh, aku memang belum tahu Kenapa tidak ada yang mencemeri tahukannya kepadaku? Paman telah menanam beberapa batang kates Grandel di sini Mungkin satu dua dapat diambil untuk mengobatinya Orang itu menggeleng, tidak banyak manfaatnya Kalau ketiganya nanti sembuh Maka yang sepuluh akan menderita sakit serupa Karena itu sebelum aku menderita pula Seperti mereka lebih baik aku kembali ke Panawijen Apabila benar-benar menjadi kering Aku akan mengungsi ke tempat lain Mungkin aku dapat mencari kemanakanku kegangsa Atau mencari pamanku kesambitan Apa yang kalian lakukan akan mempunyai pengaruh yang sangat jelek bagi orang-orang lain Orang itu mengangkat bahunya Sejenak mereka saling berpandangan Kemudian salah seorang dari mereka menjawab Terserah kepada mereka masing-masing Agni Karena itu nasihatku kepada Mungger Tinggalkan saja keinginanmu untuk membangun bendungan ini Memang, kelak namamu akan tetap dikenal oleh anak cucu Apabila bendunganmu berwujud Tetapi jangan membiarkan korban terlampau banyak untuk kepentingan itu Sekali lagi dada Mahisa Agni serasa terhantam reruntuhan gunung kawi Hampir-hampir ia kehilangan kesabaran Bahkan hampir-hampir ia berbuat sesuatu untuk melepaskan kemarahannya Tetapi tiba-tiba ia tertegun ketika terdengar suara di luar gubuk itu Ya, Agni berada di dalam Mahisa Agni berpaling Dilihatnya seorang anak muda yang pucat berdiri di muka pintu Ketika dilihatnya Mahisa Agni Maka katanya Agni, aku memerlukan kau Kenapa? Wajahku menjadi panas Tetapi tubuhku terasa dingin Orang-orang yang sedang berbenah itu menyahut Itu adalah gejala-gejala seperti penyakit bitung Wajah yang pucat itu menjadi semakin pucat Selangkah ia maju masuk ke dalam gubuk Dengan suara gemeter ia berkata Apakah aku akan sakit seperti bitung? Yang menjawab adalah salah seorang yang berada di dalam gubuk Dan sedang membenahi pakaiannya Ya, kau akan sakit seperti bitung Bukan hanya kau Telah ada tiga orang lagi yang akan sakit seperti kau Anak muda itu menjadi semakin cemas Tiba-tiba ia berkata Agni, aku takut Dada Mahisa Agni yang bergelora itu menjadi kian bergolak Dengan suara bergetar ia bertanya Kenapa kau takut? Aku tidak mau sakit Kami telah menyimpan obatnya Bukankah bitung kini telah berangsur sembuh? Anak muda itu terdiam sesaat Tetapi kemudian ia berkata Tetapi siapakah yang akan mengurus aku selama aku sakit? Selagi kau belum sakit Besok aku akan membuat obat untukmu Aku masih ada persediaan obat itu Bahkan telah ditanam pula beberapa batang oleh paman empu gandering di sini Dan kini telah mulai tumbuh subur Tetapi aku takut Agni Kalau aku sakit, aku akan kembali kepada ibuku Himahisa Agni menahan nafasnya Kau masih juga biung-biungan Anak itu terdiam Tetapi yang menjawab adalah orang lain yang sejak semula telah berada di tempat itu Biarlah ia kembali ke ibunya Agni Kepada anak muda itu ia berkata Benahilah pakaianmu Besok kembali bersama aku ke Panawijen Apakah paman akan kembali ke Panawijen Ya, besok aku akan kembali Baik, baik Paman wajah anak muda yang pucat itu tiba-tiba menjadi cerah Tanpa kerkata sepatah katap pun lagi ia berlari meninggalkan gubuk itu Mahisa Agni hanya dapat menarik nafas dalam-dalam Perasaannya bergejolak semakin dasyat Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu Karena itu, maka dadanya sendirilah yang terasa menjadi pepat Maafkan kami Agni terdengar salah seorang itu berkata Aku tidak dapat mengikuti jalan pikiranmu Bendungan itu bagi kami hanyalah tinggal suatu mimpi yang mengagumkan Tidak terdengar suara Mahisa Agni bergetar Aku-aku akan mewujudkan bendungan itu Kalian akan melihat kelak tanah ini menjadi subur Tanam-tanaman akan menjadi hijau segar Seperti beberapa batang kates grandel yang ditanam oleh paman empu gandering Baru beberapa hari saja Pohon karena itu telah menjadi tiga kali lipat tingginya Daripada alat batang itu ditancapkan di tanah Orang itu itu mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, mudah-mudahan Agni Tetapi aku tidak akan turut serta Wajah Mahisa Agni menjadi merah karena perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya Tanpa sesadarnya tiba-tiba ia berkata Terserah kepada kalian Kami di sini tidak tergantung kepada satu dua tiga orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab buat masa mendatang Pergilah kalau kalian akan pergi Orang-orang semacam kalian pasti hanya akan memperlambat pekerjaan dan mengendorkan nafsu bekerja Agni potong orang-orang itu dan salah seorang di antara mereka meneruskan Kata-kata itu terlampau kasar buat kami Hatiku terlampau sakit melihat sikap kalian dan alasan kalian yang tidak masuk akal bagiku Orang-orang itu tidak menjawab lagi Tetapi mereka kini membenahi pakaian mereka dengan tergesa-gesa Aku akan segera pergi Pergilah Mudah-mudahan hantu karautan menyadap darahmu Desis Mahisa Agni hampir-hampir tidak dapat mengendalikan diri Tiba-tiba orang-orang itu mencunjadi pucat Mereka takut mendengar Agni menyebut hantu karautan Sejenak mereka saling berpandangan Kemudian berkatalah salah seorang dari mereka Kami akan pergi pagi-pagi besok Kalian akan kemalaman di jalan Terpaksa kami akan membawa kuda-kuda kami Seekor buat dua orang Hi kembali Mahisa Agni terkejut Kuda yang ada di padang itu diantaranya memang milik orang-orang itu Dua di antara mereka Tetapi apa boleh buat Dengan lemahnya Agni berkata Bawalah Kau sangka hantu karautan tidak dapat mengejarmu lebih cepat dari lari seekor kuda Dan kudamu akan mati kelelahan Tetapi Mahisa Agni tidak mau mendengar jawaban mereka lagi supaya hatinya tidak bertambah panas Segera ia melangkah meninggalkan gubuk itu Hatinya mencunjadi kian risau dan gelisah Pasti bukan hanya orang-orang itulah yang berperasaan demikian Apabila seorang mulai dengan yang meyakinkan hatinya itu Maka orang-orang lain pasti akan mengikutinya Langkah Mahisa Agni tersendat-sendat di antara gubuk-gubuk yang berserakan Tetapi tiba-tiba ia mereka takut untuk melihat keadaan di dalam gubuk-gubuk itu Takut bahwa ia akan melihat orang-orang yang lain berbenah lagi seperti yang baru saja dilihatnya Atau orang-orang yang sedang terkena penyakit seperti sakit bitung Atau yang kakinya bengkak dan punggungnya terkilir Tiba-tiba Mahisa mempercepat langkahnya Tanpa dikehendakinya sendiri Ia berjalan cepat-cepat meninggalkan perkemahannya Masuk ke dalam gelapnya malam Anak muda itu sadar Ketika ia sudah berdiri di sisi bendungan yang sedang dikerjakannya Dengan hati yang pedih Ia berjalan menyelusuri berunjung-berunjung yang sudah dan belum terisi batu Disentuh-sentuhnya benda itu dengan tangannya seperti ia sedang membelai anak-anak kesayangannya Di sana sini, teronggok patok-patok bambu yang sudah siap diruncinkan Besok benda-benda itu akan diturunkan kekali Tetapi, siapakah yang akan melakukannya Apabila orang-orang panawijen itu satu-satu meninggalkannya Apakah ia sendiri bersama kibuyut dan empu gandring mampu melakukannya? Alangkah gelisahnya hati Mahisa Agni Terbayang di dalam angan-angannya Benda-benda itu akan terbengkelai Berunjung-berunjung dan segala macam perlengkapan Semuanya itu akan teronggok untuk seterusnya Tak akan ada lagi tangan yang menyentuhnya Tak ada lagi yang menaruh perhatian atasnya Kalau kelak beberapa tahun lagi ia sempat datang ke tempat itu pula Sama sekali tidak berubah seperti saat ditinggalkannya Hanya apabila kerangka-kerangka bambu itu menyadilapuk Batu-batu itu pun akan berserahkan di sekitarnya Untuk seterusnya tergolek saja di situ Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Perlahan-lahan ia meletakkan tubuhnya duduk di atas Sebuah berunjung yang sudah berada di sisi dasar bendungan Dari tempat duduknya Mahisa Agni dapat melihat air yang mengalir hampir di bawah kakinya Air itu sebenarnya sudah tampak naik dan terkenang beberapa cengkang dari dasarnya Apakah pekerjaan ini akan terhenti gumamnya seorang diri? Ia akan dapat membayangkan, seandainya satu dua orang saja yang meninggalkan kerja itu Maka sehari dua hari lagi, hal itu pasti akan menjalar kepada orang-orang lain Mereka pun akan segera meninggalkan padang ini Untuk seterusnya berpencaran mencari tempat-tempat baru di padukuhan-padukuhan yang telah terbuka Mungkin sekedar menjadi pekerja, atau pencari kayu, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan Sekedar untuk mendapatkan upah Kenapa mereka tidak mempertahankan harga diri meskipun pada permulaannya semuanya dilakukan dengan prihatin gumamnya seorang diri Meskipun kini mereka harus membanting tulang, tetapi mereka tidak perlu mencari belas kasihan orang lain Mereka kelak akan menikmati hasil tangan sendiri Tetapi orang-orang Panawijen berpendirian lain Mereka tidak setabah Mahisa Agni menghadapi kesulitan Setelah berpuluh tahun mereka hidup dengan senang, setiap cengkang tanah memberi mereka makan Setiap dahan yang ditancapkan akan berbuah, maka mereka benar-benar menjadi pekerja-pekerja yang kurang baik Dengan hati yang risau Mahisa Agni duduk tebakur Dipandanginya arus sungai yang gemericik membawakan lagu yang rawan, seperti lagu yang bergema di dalam hati Mahisa Agni itu sendiri Dalam pada itu Mahisa Agni sama sekali tidak merasakan bahwa sepasang metu selalu saja memperhatikannya Jarak mereka memang belum terlampau dekat Tetapi keterajaman metu itu dapat melihat bahwa seseorang duduk termenung di sisi bendungan yang sedang dibangun Pasti Mahisa Agni Gumam orang itu, tak ada orang lain yang berani keluar seorang diri dari perkemahannya Orang itu berwajah beku seperti wajah sosok mayat Kebosindad Selama ini ia tidak sabar lagi menunggu adiknya setiap kali kembali dengan laporan yang sama Belum ada kesempatan Karena itu, maka kini ia ingin melihat sendiri apakah yang dikatakan adiknya itu benar Karena itu, ketika dilihatnya seorang anak muda duduk seorang diri di sisi bendungan yang sedang dikerjakan itu Kebosindad mengumpat di dalam hatinya Wang Sarimpat benar-benar anak yang malas Mungkin ia tidak telah menunggu kesempatan-kesempatan seperti ini Bukankah mudah sekali untuk menerkamnya, memijit tengkunya dan membawanya ke kemundungan tetapi kemudian dijawabnya sendiri Ah, agaknya pesanku yang telah mengekangnya Aku mengharap ia tidak berbuat sendiri, supaya tidak mengalami kegagalan seperti yang pernah terjadi Tetapi orang itu benar-benar bodoh Sebenarnya ia dapat mempergunakan kebijaksanaan Kesempatan serupa ini tidak boleh lewat Kebosindad tersenyum di dalam hati namun wajahnya yang beku masih saja membeku Di kepalanya telah berputar berbagai rencana dengan anak muda yang bernama Mahisa Agni itu Dari kuda sempana ia akan menerima hadiah yang cukup Seterusnya ia akan dapat melontarkan kesalahan kepada Empu Sada Kebosindad itu mengangguk-anggukan kepalanya Tiba-tiba ia mengumpat perlahan-lahan Wang Sarimpat benar-benar bodoh Empu Gandring pasti akan memperhitungkannya pula Apabila Mahisa Agni hilang Orang yang berwajah beku itu tertegun sejenak Namun katanya di dalam hati Hem, kami harus mengakui lebih dahulu Bahwa kami mendapat permintaan dan kemudian bekerja bersama dengan Empu Sada Seterusnya, aku dapat mengatakan kepada permaisuri itu Bahwa kami terpaksa membunuh Empu Sada Karena ternyata maksudnya terlampau jahat Sedang anak muda yang bernama Mahisa Agni Ternyata tidak bersalah Apalagi ia adalah adik Tuan Putri Candides Dan kami akan merebut Mahisa Agni Namun sayang, anak muda itu telah menjadi cacat Karena perlakuan Empu Sada dan Kuda Sempana Buta, Tuli dan Bisu Kebosindad mengangguk-anggukan kepalanya Meskipun Mahisa Agni telah cacat Namun adiknya yang terlampau mengasihinya dan kini menjadi seorang permaisuri itu pasti akan memberi kami hadiah Apalagi kalau kami sempat menyerahkan Kuda Sempana pula Mungkin Kuda Sempana harus menjadi Bisu pula supaya tidak dapat mengatakan apapun lagi Tetapi seandainya tidak Maka kata-katanya pasti tidak akan dipercaya Sebab selama ini Kuda Sempana lah yang selalu mengejar-ngejar Mahisa Agni Namun Kebosindad itu berguman Tentu saja tidak terlampau sederhana seperti itu Tetapi gambaran yang demikian bukan berarti terlampau jauh Kembali Kebosindad memandangi bayangan yang duduk termenung itu Perlahan-lahan ia merayapi tebing supaya Mahisa Agni tidak melihatnya Ia akan muncul dengan tiba-tiba dan menerkamnya Langsung menekan urat-urat lehernya dan membuat anak itu pingsan Tetapi Kebosindad itu terkejut Agak jauh ia mendengar suara batuk-batuk Tetapi semakin lama semakin dekat Dan ia mengumpat habis-habisan di dalam hatinya ketika ia mendengar anak muda itu menyapa Siapa? Bayangan yang mendatang itu tidak segera menjawab Perlahan-lahan ia melangkah semakin dekat Kebosindad yang bersembunyi di sisi tebing di balik rumpun-rumpun Perdu segera melihat pula bayangan itu Remang-remang di dalam gelap malam berjalan mendekati Mahisa Agni Titik Siapa? Sekali lagi Mahisa Agni menyapanya Tiba-tiba ia menyadari bahwa bahaya masih saja selalu mengerumuninya Karena itu maka segera ia berdiri tegak dan siap menghadapi setiap kemungkinan Tetapi jawaban yang didengarnya telah mengendorkan ketegangan uratnya Aku Agni Namun Kebosindad telah yang kemudian menjadi tegang ketika ia mendengar Agni menyahut Paman empu gandring Ya Agni Mahisa Agni pun kemudian duduk kembali di atas berunjung-berunjung yang sudah penuh berdiri batu Sedang pamannya duduk pula di sampingnya Tetapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setasang metu sedang mengintai mereka Alangkah kecewanya Kebosindad melihat kehadiran empu gandring Kembali ia mengumpat-umpat di dalam hatinya Setan belang Apakah yang dicarinya setan tua itu namun tiba-tiba timbulah pertanyaan di dalam hatinya Apakah orang itu mengetahui bahwa aku berada di sini? Kebosindad mengatupkan giginya rapat Tetapi sorot matanya seakan-akan memancarkan api kemarahannya Hem, ia menggeram di dalam hati Ternyata benar juga kata Wongsa Rimpat Orang tua itu seolah-olah tidak pernah terpisah dari kemanakannya Tetapi ini akibat dari kelala yang Wongsa Rimpat pula Sehingga empu gandring menjadi semakin berhati-hati Setiap kali ia tidak melibat kemanakannya Maka pasti ia akan mencarinya Terasa dada orang itu bergelora Meskipun wajahnya masih saja membeku Namun Kebosindad ternyata lebih mampu mengendalikan perasaannya daripada adiknya Seandainya yang Ada di tebing itu Wongsa Rimpat Maka pasti ia akan melepaskan kemarahannya Mungkin ia akan melompat meskipun ia ia tahu bahwa itu tidak akan ada gunanya Tetapi Kebosindad tidak berbuat demikian Perlahan-lahan ia melangkah surut semua tindakannya atas anak muda itu saat ini pasti tidak akan berhasil Karena itu, lebih baik menyingkir untuk sementara sampai di saat lain ada kesempatan yang terbuka Aku harus bersabar katanya di dalam hati Aku harus menunggu keduanya menjadi lengah sehingga mereka melupakan bahaya yang dapat mengancam anak muda itu Empu Gandring dan Mahisa Agni sama sekali tidak tahu bahwa seseorang sedang meninggalkan tepian itu sambil mengumpat-umpat tak putus-putusnya Mereka tidak menyadari bahwa hampir-hampir saja Mahisa Agni diterkam oleh bahaya yang selalu membayanginya Seperti semula ia tidak tahu bahwa orang-orang Panawijin sendirilah yang akan menggagalkan rencana pembuatan bendungan itu Ternyata kebo sindir cukup berhati-hati sehingga ia tidak menimbulkan kegaduhan Kudanya yang ditambatkannya agak jauh, tidak segera dipacunya Tetapi dibiarkannya kuda itu berjalan perlahan-lahan menjauh Meskipun demikian, hatinya benar-benar menjadi kecewa Anak muda yang dicarinya itu seakan-akan telah ada di dalam genggamannya Tetapi tiba-tiba lepas kembali Hemgumamnya, Wang Sarimpat pernah berkata demikian pula beberapa saat yang lalu Di atas bendungan yang sedang dikerjakan itu Mahisa Agni dan Empu Gandring masih saja duduk sambil berdiam diri Mereka masih saja memandangi arus air yang bergejolak menggelapar melanda dasar bendungan yang sudah diletakkan di dasar sungai itu Angin malam yang sejuk berhembus perlahan-lahan mengusap tubuh mereka Di kejauhan terdengar lamat-lamat burung-burung malam bersahut-sahutan di antara derik suara belalang Yang sejenak kemudian berkata memecah setinya malam adalah Empu Gandring Dengan nada yang rendah ia bertanya Mahisa Agni, apa kerjamu malam-malam di sini? Mahisa Agni mengangkat wajahnya Tetapi kembali wajah itu menunduk memandangi air di bawah kakinya Perlahan-lahan ia menjawab Tidak apa-apa paman Pamannya menarik nafas dalam-dalam Dipandanginya wajah cemanakannya yang tunduk Iba batinya terhadap anak itu menjadi semakin dalam Ia tahu apa yang telah terjadi di perkemahan Ia tahu bahwa beberapa orang telah membenahi diri Dan besok akan meninggalkan padang itu kembali ke Panawijen Karena itu maka katanya Agni, apakah kau sedang memikirkan bendungan itu? Kembali Mahisa Agni mengangkat wajahnya Tetapi ia tidak menjawab Apakah kau sedang dibingungkan oleh beberapa orang yang besok akan kembali ke Panawijen? Mahisa Agni masih berdiam diri Dan kau tidak dapat mencegahnya lagi? Akhirnya Mahisa Agni menganggukan kepalanya sambil berkata Ya paman Beberapa orang besok akan kembali ke Panawijen Kalau itu benar-benar terjadi Maka orang-orang yang lain pun akan pergi juga dari padang ini Sehingga akhirnya aku akan kehabisan kawan Pasti tidak mungkin aku akan melakukannya sendiri Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, ya, kau tidak akan dapat melakukannya sendiri Tetapi bukankah kau masih dapat mengharap beberapa orang akan tetap berada di padang ini dan bekerja bersamamu? Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar dan berat paman Aku memerlukan teman sebanyak-banyaknya yang dapat mengerti arti perjuangan ini Tetapi ternyata mereka sama sekali tidak dapat Membayangkan arti dari perjuangannya itu Sehingga sebagian dari mereka menjadi jemuh karenanya Besok sebagian dari mereka akan kembali Lusa yang lain menyusul Esok kemudian yang lain lagi Sehingga akhirnya aku akan tinggal di sini seorang diri Empu Gandring mengaguk-anggukan kepalanya mendengar keluhan Mahisa Agni itu Ia dapat mengerti luka parah luka di hatinya Meskipun demikian orang tua itu berkata Agni, kau adalah seorang anak muda Karena itu jangan mengeluh dan lekas berputus asa Lakukan segala usaha Kau pasti akan menemukan jalan Bukankah usahamu ini adalah usaha yang baik Yang Maha Agung pasti akan menyertaimu Mahisa Agni tidak segera menjawab Ia percaya benar kepada kekuasaan tertinggi di luar kemampuan jangkau otak manusia Ia percaya bahwa usahanya itu adalah usaha yang baik Usaha untuk kesejahteraan manusia Meskipun hanya dalam lingkungan yang kecil Tetapi kali ini seakan-akan pekerjaannya sama sekali tidak dapat berjalan dengan lancar Seakan-akan yang Maha Agung tidak memberinya kesempatan untuk berbuat Untuk melakukan pengabdian yang kecil ini Ada saja rintangan-rintangan yang harus dihadapinya Dari dalam tubuh orang-orang Panawijen sendiri dan dari luar lingkungan mereka Karena Mahisa Agni tidak segera menjawab Maka empu gandring itu pun berkata pula Justru langsung mencentuh perasaan Mahisa Agni yang sedang diliputi oleh kerisauan itu Agni Mungkin tangan yang Maha Agung itu tidak segera dapat kau rasakan Mungkin kau justru merasa sama sekali tidak mendapat tuntunannya Tetapi kau baru mencari kesalahan itu pada dirimu sendiri Mungkin kau kurang tekun memanjatkan permohonan kepadanya Mungkin kau kurang prihatin Tetapi mungkin juga kali ini permohonanmu memang belum selayaknya dipenuhi seluruhnya Setiap kesulitan adalah pelajaran bagimu Hanya kitalah yang kadang-kadang tidak dapat menangkap maksud tuntunan itu Namun seandainya demikian buat kali ini Baiklah kita mencoba Meraba-raba maksud itu Yang Maha Agung tidak akan memberikan bendungan begitu saja Tetapi pasti ada tuntunan bagi kita sekalian Kita ternyata mendapat latihan untuk bekerja keras dan berusaha tidak mengenal putus asa Empu Gandring diam sejenak Ia ingin tahu apakah yang dirasakan oleh kemanakannya Sesaat kemudian berkatalah Mahisa Agni Paman bagaimana aku akan dapat melangsungkan kerja tanpa orang-orang lain Mungkin aku dan Kibuyut Panawijen dapat tinggal di sini dengan kesadaran sepenuhnya Bahwa apa yang kita lakukan ini akan berarti tidak saja buat masa depan yang dekat Tetapi juga buat masa-masa mendatang Buat anak cucu Namun apakah arti kami berdua Dan mungkin juga paman untuk beberapa lama Karena mustahil paman akan dapat tinggal bersama kami terus-menerus Karena paman mempunyai padepokan dan beberapa orang cantri Apakah yang dapat kita lakukan untuk melawan alam yang garang dan kasar ini? Agni berkata pamannya Kau hanya melihat kekuatan lahiriah Kau melupakan kekuatan yang tidak kasat mata Ingatkah kau Agni Apa yang pernah dilakukan oleh gurumu? Aku pernah mendengar Dan kau pernah pula mengatakan kepadaku Bagaimana ia membuat bendungan di Panawijen? Mahisa Agni tidak segera menjawab Dan pamannya berkata seterusnya Gurumu, empu purwa bekerja seorang diri Hanya dengan beberapa orang cantrik yang setia Dan beberapa orang dalam jumlah yang sangat kecil Ia berhasil membangun bendungan Meskipun sampai berbilang tahun Apakah kasangka empu purwa mempunyai Aji balas rewu yang berwujud seribu raksasa Untuk membantunya membangun bendungan itu? Tidak Agni Balas rewu milik gurumu adalah ketekunannya Berlandaskan pada kepercayaannya kepada yang maha tinggi Gurumu tidak akan mampu membuat apapun tanpa tuntunannya Tanpa tangannya yang agung Adalah di luar akal Bahwa gurumu dan beberapa Orang saja mampu membuat bendungan itu Apabila tidak ada kekuasaan yang melampaui Segala kekuasaan ikut membantunya Mahisa Agni menggigit bibirnya Terasa jantungnya berderak-derak Seperti akan meledak Kata-kata pamannya serasa menyentuh batinnya Dan mengalir menelusur urat-urat darahnya Memanasi seluruh bagian tubuhnya Kata-kata itu bagaikan kekuatan Yang tidak ada taranya menyusup ke dalam dirinya Mahisa Agni itu pun tiba-tiba menengadahkan wajahnya Kini seakan-akan ia telah menemukan dirinya Dan menemukan gairah serta nafsu yang menyala-nyala itu kembali Ketika ia melihat langit di atas kepalanya Kini dilihatnya bintang gemintang berbinar terang Bergayutan pada tabir yang biru gelap Terdengar suara derik jengkerik Seperti suara genderang perang Serta suara burung-burung malam yang memekik-mekik itu Seperti suara sangka kala yang berbunyi dari celah-celah langit Tiba-tiba terdengar anak muda itu menggeram Ya, Paman Aku menyadari keadaanku Aku telah terseret oleh arus keputus asaan Aku melupakan setiap kemungkinan Yang teraba dan yang tidak teraba oleh panca indera Karena itu, aku berjanji Paman Bahwa aku akan berusaha sampai kemungkinan yang terakhir Untuk mewujudkan bendungan ini Meskipun seandainya aku tinggal seorang diri Bagus sahut pamannya Setidak-tidaknya cantrik-cantrik gurumu Akan membantumu seperti gurumu pada saat membuat bendungan itu Apabila demikian Apabila kau harus bekerja sendiri Maka yang pertama-tama harus kau kerjakan adalah Berusaha mendapatkan perbekalan secara terus-menerus Tanamlah macam-macam ubi-ubian di tebing-tebing sungai ini Supaya kau dapat menyimpan makanan untuk waktu yang panjang Baik Paman sahut mahisa akuni dengan mantap Ia kini tidak lagi dilanda oleh keraguan dan kebimbangan Tetapi kini kau belum sendiri Kau masih mempunyai cukup kawan Mereka besok akan meninggalkan padang ini Satu demi satu Tetapi aku sudah tidak mempedulikannya lagi Biarlah mereka pergi seluruhnya Biarlah mereka meninggalkan aku seorang diri Tetapi kini aku menemukan keyakinan di dalam diriku Seperti kata Paman Bahwa ada yang selalu bersamaku Justru yang maha agung Terasa sesuatu bergetar di dalam dada empu gandring Mendengar kata-kata kemanakannya Yang agaknya kini benar-benar telah menemukan kembali hubungan yang erat Antara dirinya dengan sumbernya Yang selama ini telah terganggu oleh keraguan-keraguan Kecemasan dan ketidaktentuan Karena itu maka orang tua itu berkata Bagus agni Dengan bekal itu kau pasti akan dapat menyelesaikan pekerjaanmu Kau tidak perlu tergesa-gesa Kau tidak perlu mengharap bendunganmu itu akan siap sebelum musim hujan yang akan datang Meskipun di musim hujan air akan menjadi lebih besar Tetapi banjir yang besar yang akan menghanyutkan berunjung-berunjung yang telah kau leptakan pada dasar sungai itu tidak selalu datang Mungkin banjir-banjir itu akan datang melandanya dan menghanyutkannya Tetapi mungkin pula tidak Kalau kau pasang dasar bendungan itu dengan perhitungan yang baik Dengan dasar kemungkinan yang paling pahit Maka kau akan berhasil mengatasi banjir yang bagaimanapun besarnya Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya Kini ia menjadi semakin mantap Dan kini ia tidak lagi menjadi cemas menghadapi setiap ancaman Karena itu, maka ketika pamannya mengajaknya kembali ke perkemahan Mahisa Agni tidak lagi berjalan dengan ragu Ia melangkah dengan dada tengadah Ketika mereka sampai di perkemahannya Maka empu gandering pun segera masuk ke dalam gubuknya Tetapi Mahisa Agni tidak Berbuat demikian Ia masih ingin melihat-lihat perkemahan itu sekali lagi dengan tanggapan yang jauh berbeda Kau harus beristirahat Agni Ya paman, tetapi aku ingin meneruskan melihat-lihat perkemahan ini sebentar Aku tadi terhenti di tengah-tengah ketika hatiku menjadi bingung melihat orang-orang yang sedang sibuk berkemas-kemas Kini aku akan melihat gubuk demi gubuk Apapun yang akan aku lihat, aku sudah tidak akan terpengaruh lagi Bahkan aku ingin melihat, siapakah yang kira-kira akan dapat bekerja bersamaku seterusnya apabila orang-orang lain satu demi satu meninggalkan padang yang keras ini Aku kira semua orang telah tidur Biarlah Kalau ternyata demikian, aku pun akan segera tidur pula Pamannya tidak menahannya lagi Perlahan-lahan Mahisa Agni melangkah kembali menyusuri perkemahan itu Gubuk demi gubuk dilihatnya Beberapa anak-anak muda tidur mendekur berselimut kain panjang Ada pula di antara mereka yang tidur di samping perapian yang masih membara Tetapi bagaimanapun juga, hati anak muda itu menjadi berdebar-debar ketika sekali lagi ia melihat beberapa orang tidur dengan beberapa bungkusan yang telah siap di sampingnya Sejenak Mahisa Agni berhenti Ditatapnya orang-orang itu sambil bergumam di dalam hatinya HEM, agaknya kalian tidak menyadari apa yang kalian lakukan Kini Mahisa Agni tidak lagi menjadi cemas, ketakutan dan berputus asa Tetapi tiba-tiba ia merasa kasihan kepada orang-orang itu Kasihan mereka menjadi berputus asa dan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri Mereka lebih senang melarikan diri dari usaha ini dan menggantungkan diri kepada kemungkinan-kemungkinan yang akan dijumpainya Mungkin karena belas kasihan seseorang, mungkin karena kebetulan Tetapi Mahisa Agni menjadi kecewa pula Sikap itu pasti akan mempengaruhi sikap orang-orang lain yang memang sudah dihinggapi oleh perasaan yang serupa Meskipun demikian, kini Mahisa Agni sendiri tidak terpengaruh olehnya Ia tidak lagi menjadi bingung dan putus asa seperti orang-orang itu Perlahan-lahan Mahisa Agni meneruskan langkahnya Kini ia mendengar seseorang mengeluh karena kakinya bengkak dan digubuk yang lain Ia mendengar seseorang menggigil kedinginan meskipun tubuhnya menjadi panas Mahisa Agni menarik nafas panjang Ia tidak boleh mundur karena keadaan itu Tetapi ia harus maju justru mengatasi keadaan itu Yang ada di kepala Mahisa Agni kini adalah angan-angan Bagaimana ia dapat mencari jalan keluar dari segala macam kesulitan Bagaimana ia dapat mengatasinya dan menemukan suatu keadaan yang mantap Meskipun hanya tinggal beberapa orang saja yang bersedia bekerja bersamanya Tanpa diketahuinya Mahisa Agni kini telah berdiri di ujung perkemahannya Seperti sebatang tonggak ia berdiri dan mengawasi padang yang luas terbentang di hadapannya Padang yang kelak akan dibelahnya dengan saluran air dan akan dirobek-robeknya dengan parit-parit yang mengalirkan air yang jernih Mahisa Agni berpaling ketika ia melihat seseorang yang tidur di samping perapian menggeliat bangun Orang itu agak terkejut ketika dilihatnya sesosok tubuh berdiri membeku di sampingnya Tetapi kemudian orang itu berkata, hem, kau Agni Apakah kau tidak tidur? Aku tidak mengantuk jawab Agni Aku lelah sekali, sahut orang itu pula, tangan dan kakiku serasa akan terlepas Mahisa Agni yang sedang risau itu tiba-tiba merasa tersinggung Tanpa memandang ke arah orang itu ia berkata, apakah kau juga akan kembali ke Panawijin seperti beberapa orang lain? Orang itu menjadi haran Perlahan-lahan ia bertanya, apakah ada orang yang akan kembali ke Panawijin? Ya orang-orang yang berputus asa Apakah kau mau ikut supaya kaki dan tanganmu tidak terlepas? Orang itu diam sejenak Dengan heran dipandanginya wajah Mahisa Agni yang seolah-olah membeku Namun tiba-tiba ia berkata, Agni kau salah sangka Aku sudah bersedia bekerja di padang ini Bukankah kau melihat bahwa aku telah bekerja dengan sekuat tenagaku? Kenapa kau berkata begitu? Meskipun semua orang akan kembali ke Panawijin Namun aku akan tetap berada di sini selagi masih ada orang yang memimpinku mengerjakan bendungan itu Hati Mahisa Agni kegejolak mendengar jawaban itu Tiba-tiba ia menyadari kesalahannya Karena itu dengan serta merta ia berkata, maafkan aku Hatiku sedang diamuk oleh kekecewaan karena aku melihat beberapa orang yang akan meninggalkan padang ini besok pagi Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya Kembali ia bertanya, jadi benarkah bahwa ada orang-orang yang akan kembali ke Panawijin besok? Ya Orang itu menarik nafas dalam-dalam Perlahan-lahan ia bergumam Suatu pertanda bahwa pekerjaan kita akan menjadi semakin berat Pasti bukan hanya orang itu sajalah yang kemudian akan meninggalkan kita Apakah kau keberatan? Orang itu menggeleng, dan Mahisa Agni pun menjadi malu kepada diri sendiri Apalagi ketika orang itu menjawab Bukankah kita tidak kau dapat memaksanya? Kalau orang-orang itu memang telah menjadi jemuh, biarlah mereka pergi Di tempat ini mereka hanya akan mengganggu dengan berbagai macam hasutan dan menghabiskan persediaan makan yang sudah menipis itu Mahisa Agni menggigit bibirnya Ia kagum mendengar tekat dan pendapat orang itu Ternyata di antara orang-orang Panawijin yang malas dan berhati goyah, ada juga orang-orang serupa orang ini Bagaimana kalau mereka semuanya pergi meninggalkan padang ini? Mahisa Agni mencoba menjajagi hatinya Hemorang itu berdesah, kalau demikian maka kita yang tinggal akan bekerja untuk dua-tiga musim Bagus sahut Mahisa Agni, ternyata kau adalah seorang yang berhati baja Setidak-tidaknya kita bertiga dan beberapa orang cantrik akan tinggal di sini Aku, kau, kibuyut Panawijin dan cantrik-cantrik daripada pokan empu purwa itu Orang itu tersenyum Sambil mengwapia bergumam, aku mengantuk Aku akan tidur Sejenak kemudian orang itu pun telah berbaring kembali di samping perapian sambil menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain panjang yang lungset Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Ternyata hatinya tidak setenang dan setabah hati orang itu Orang itu sama sekali tidak menjadi gelisah dan kecewa Bahkan sejenak kemudian orang itu telah mendekur pula Namun dengan demikian, hati Mahisa Agni kini menjadi semakin mantap Ternyata Yang Maha Agung benar-benar bersertanya Lewat pamannya dan orang yang kini telah tertidur kembali itu Ia mendapat tuntunannya, mendapat peringatannya sehingga ia mendapatkan kekuatannya kembali Kini Mahisa Agni kembali memandangi padang yang luas dan gelap itu Padang itu harus ditaklukannya, sehingga padang itu akan menuruti kemauannya Malam yang gelap menjadi semakin gelap Angin malam berhembus mengusap tubuh Mahisa Agni yang berdiri tegang Titik-titik embun telah mulai membasai atap-atap gubuk dan rerumputan yang terbentang dihadapannya Tetapi titik embun itu sama sekali tidak mampu menyejukkan hati Mahisa Agni yang kecewa Meskipun ia tidak lagi menjadi gelisah dan bingung Namun sikap beberapa orang itu masih saja tidak dapat dimengertinya Ketika Mahisa Agni mendengar suara batuk-batuk seseorang yang sedang tidur di gubuk yang paling ujung Maka tersadarlah bahwa malam telah terlampau dalam, bahkan telah melampaui titik pusatnya Karena itu, maka perlahan-lahan Mahisa Agni menggeliat dan melangkah kembali ke gubuknya sambil bergumam Persetan, pergilah yang mau pergi Pendapat orang itu baik sekali Di sini mereka hanya akan mengganggu dan menghabiskan persediaan makanan Tetapi Mahisa Agni berdasah pula, kasian Mereka telah kehilangan segenap kepercayaan Kepada diri sendiri dan kepada sumber hidupnya Tiba-tiba langkah Mahisa Agni tertegun Ia melihat sesuatu bergerak-gerak di kejauhan Mula-mula samar-samar, tetapi semakin lama menjadi semakin jelas Jantung Mahisa Agni serasa berdentang karenanya Ia melihatnya lah obor Tidak hanya sebuah, tetapi dua, tiga bahkan lebih Apakah aku bermimpi desis Mahisa Agni? Namun obor itu masih saja dilihatnya semakin lama semakin nyata Obor itu mendekati perkemahan ini gubamnya Sejenak Mahisa Agni berdiri mematung Ia mencoba untuk menebak apakah kira-kira yang dilihatnya itu Apakah benar-benar obor, atau yang sering disebut orang kemamang? Semacam burung yang dapat menyala dan berterbangan di malam hari Tetapi segera Mahisa Agni dapat memastikan bahwa yang dilihatnya itu adalah nyala beberapa buah obor Untuk meyakinkan penglihatannya, Mahisa Agni melangkah kembali mendekati orang yang sedang mendekur itu Perlahan-lahan orang itu dibangunkannya Sambil menggeliat orang itu bertanya, ada apa Agni bangunlah? Lihatlah! Apakah kau melihat seperti yang aku? Lihat! Apa bangunlah? Wajah orang itu memjadi tegang Perlahan-lahan ia bergumam Apakah kau sedang menakut-nakuti aku? Atau apakah kau melihat hantu karautan? Aku tidak takut kepada hantu karautan Tetapi yang aku lihat adalah obor Oh, kemamang kau maksudkan Hantu api yang menyebarkan bala penyakit Bangunlah dan lihatlah Menurut pengamatanku yang aku lihat adalah nyala obor Sama sekali bukan kemamang apalagi yang menyebarkan penyakit Dengan tergesa-gesa orang itu bangkit dan segera pula berdiri Ditatapnya arah yang ditunjuk oleh Mahisa Agni dengan jarinya Wajah itu pun segera menjadi semakin tegang Seperti bergumam kepada diri sendiri Orang itu berkata Ya ya, obor Nah berkata Mahisa Agni Bukankah benar-benar obor, api obor? Bukankah mamang yang akan menyebarkan penyakit? Tetapi siapakah yang membawa obor di malam begini di padang karautan? Orang itu berhenti sejenak Terapi hampir memekik Ia berkata, pasti hantu karautan Hantu karautan bersama kawan-kawannya berbaris Oh, memang hantu-hantu sering berbaris pula seperti manusia Mungkin hantu-hantu itu terjadi oleh roh-roh jahat Mungkin gerombolan-gerombolan perampok yang terbunuh di padang ini oleh prajurit Tumapel Hantu-hantu tidak memerlukan obor sahut Mahisa Agni Mereka dapat melihat jelas di dalam gelap Justru semakin gelap, mereka semakin dapat melihat dengan tajamnya Orang itu menarik nafas, lalu siapakah mereka Mahisa Agni tidak segera dapat menjawab Kembali orang itu berkata dengan serta merta Kalau begitu mereka bukan roh perampok-perampok yang mati di padang ini Tetapi justru mereka adalah perampok-perampok yang masih hidup Mereka menyangka kita membawa banyak perbekalan di sini Dada Mahisa Agni berdesir mendengar kata-kata itu Meskipun angan-angannya tidak sejalan dengan orang itu Bahwa yang datang itu gerombolan perampok yang akan merampas harta benda Tetapi ada juga persamaannya dengan itu Angan-angannya segera hinggap kepada empusada, kuda sempana, dan orang yang ditemuinya terakhir di padang karautan Wangsa Rimpat Wajah Mahisa Agni pun menjadi semakin tegang Dikenangnya pula cerita Rawitantra ketika pemimpin prajurit pengawal Akuhu itu mengantar Ken Gdes ke Panawijen Ternyata empusada mampu membawa segerombol orang-orangnya untuk mencegah para pengawal Apakah mereka datang kemari pula katanya di dalam hati Tetapi apakah mereka memerlukan obor juga? Meskipun Mahisa Agni menjadi bimbang Tetapi kemungkinan itulah yang paling besar dapat terjadi Tidak ada hantu tidak ada kemamang yang menyebarkan penyakit Tetapi apabila yang datang itu empusada dan Wangsa Rimpat Maka akibatnya lebih dari hantu yang manapun juga Lebih daripada kemamang yang menyebarkan penyakit Tetapi Mahisa Agni tidak mau menggelisahkan orang-orang Panawijen Dengan tenang ia berkata, marilah kita tunggu, siapakah yang datang itu? Sebaiknya kibuyut Panawijen siap pula Menyambutnya Mungkin orang-orang yang datang itu sebuah rombongan pedagang yang tersesat atau mencari perlindungan Apakah mereka tahu bahwa di sini ada perkemahan? Api yang menyala di perapian dan lampu-lampu itulah agaknya yang menuntun mereka kemari Orang itu pun mengangguk-anggukan kepalanya Dari sela-sela bibirnya ia bergumam, mungkin Mungkin pula demikian Namun terasa bahwa batinya diganggu oleh keraguan-raguan dan kecemasan Awasilah obor-obor itu berkata Mahisa Agni Aku akan membangunkan kibuyut Baiklah, jawab orang itu, tetapi jangan terlampau, lama Kenapa? Orang itu tidak menjawab Tetapi Mahisa Agni dapat merabat perasaannya Orang itu agaknya menjadi takut Jangan takut dan cemas Obor-obor ITN masih terlalu jauh Kalau benar mereka itu para pedagang yang tersesat Maka kau pasti akan mendapat hadiah nanti Tenanglah Orang itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja Tanpa sepatah jawab ampun Dengan tenangnya Mahisa Agni berjalan meninggalkannya seorang diri Tetapi ketika Agni telah membelok kebalik sebuah gubuk Maka segera ia mempercepat langkahnya Hatinya sendiri sebenarnya telah dilanda pula oleh kegelisahan dan berbagai pertanyaan mengenai obor-obor itu Kibuyut yang kemudian dibangunkan dari tidurnya Dengan tergesa-gesa pergi keluar gubuknya dan berjalan ke sisi perkemahan Atas petunjuk Mahisa Agni Segera ia pun melihat beberapa buah obor yang kini menjadi semakin dekat Apakah menurut dugaan mungger aku tidak tahu Kibuyut Kibuyut mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ia pun menjadi gelisah pula Aku akan membangunkan paman pula Kibuyut Bagus, sahutnya, aku menunggu di sini Kembali Mahisa Agni melangkah dengan tergesa-gesa Berbagai gambaran hilir mudik di kepalanya Namun yang paling tajam adalah gambaran tentang kuda sempana Empu Sada dan orang yang berwajah kasar Sekasar batu padas Yang mampu memacu kuda tanpa pelana Empu Gandring mengerutkan keningnya ketika ia mendengar tentang obor-obor itu dari Mahisa Agni Seperti Kibuyut Maka orang tua itu pun segera pergi ke sisi perkemahan Untuk dapat melihat obor-obor itu dengan jelas Apakah dugaan empu tentang obor-obor itu? Empu Gandring menggeleng Aku belum dapat menduga Kibuyut Namun Mahisa Agni lah yang menjawab dengan ragu-ragu Apakah mungkin mereka itu sebuah gerombolan Seperti yang diceritakan oleh Witantra itu paman Bukankah Empu Sada pernah mencoba mencegat Candides? Empu Gandring mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ia berdesis Apakah mereka akan datang dengan membawa obor? Mereka yakin bahwa usahanya akan berhasil kali ini Bukankah Empu Sada tidak sendiri? Ya, bersama Wang Sarimpat, Kebo Sindet dan beberapa orang muridnya Mahisa Agni menjadi berdebar-debar mendengar jawaban pamannya Meskipun ia sudah menduga pula Nama-nama itu kembali diulanginya di dalam hatinya Empu Sada, Wang Sarimpat dan Kebo Sindet Hemdesahnya Kibuyut Panawijen yang mendengar pembicaraan itu pun menjadi cemas pula Terbata-bata ia bertanya Siapakah mereka itu Empu? Apakah mereka itulah yang ingin berbuat jahat atas angger Mahisa Agni? Belum pasti Kibuyut Kita belum tahu pasti siapakah yang akan datang itu Tetapi kemungkinan terbesar adalah mereka itu Siapa lagi? Siapa lagi yang akan datang di lewat tengah malam ini kecuali orang jahat? Mereka sengaja datang sambil membawa obor untuk memberitahukan kepada kita bahwa mereka datang dengan dada tengadah Empu Gandring masih berusaha menenangkan Kibuyut, padang karautan ini adalah padang yang terlampau sepi Seandainya ada satu dua penjahat atau penyamun Maka mereka pasti berada di sisi lain yang sering dilalui orang Mereka pun pasti hanya seorang atau dua, tidak dalam jumlah yang besar Mereka dapat memanggil kawan-kawan mereka Empu Apakah yang akan mereka cari di sini? Bukankah mereka mengetahui bahwa kita sedang bekerja membuat bendungan? Seandainya mereka ingin merampok kita, maka mereka pasti akan datang ke Panawijen Justru di sana hampir tidak ada seorang laki-laki pun Kibuyut memandangi wajah Empu Gandring dengan gelisahnya Kelahan-lahan ia menjawab ragu-ragu sambil berpaling kepada Mahisa Agni Bukan Empu, bukan harta benda yang mereka cari Bukankah mereka mencari anggar Mahisa Agni Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, sedang Mahisa Agni mencenggeretakan giginya Sambil mengangguk perlahan-lahan Empu Gandring berkata Mungkin, tetapi itu pun baru kemungkinan Kita semua tidak tahu, siapakah yang datang itu Sejenak mereka terdiam Obor-obor itu bergerak-gerak seperti siput yang sedang merayap Perlahan-lahan tetapi pasti maju mendekati perkemahan ini Mereka terkejut ketika kemudian terjadi hiruk-pikuk di sisi perkemahan itu Ternyata beberapa orang telah bangun Oleh orang yang melihat obor itu bersama Mahisa Agni Beberapa kawannya telah dibangunkannya karena perasaan takut Tetapi ternyata ketakutannya itu pun telah menjalar pula Sehingga kemudian hampir semua orang di perkemahan itu terbangun Beberapa orang berlari-lari mencari Kibuyut Panawijen Dengan nafas terengah-engah salah seorang dari mereka bertanya Apakah yang datang itu Kibuyut? Kibuyut Panawijen menggelengkan kepalanya sambil menjawab Aku belum tahu Tak seorang pun yang tahu Siapakah yang datang itu Apakah mereka orang-orang jahat atau hantu-hantu yang akan berbuat jahat atas kita Kibuyut Panawijen itu menggeleng pula Aku tidak tahu Orang-orang itu terdiam sejenak Dengan wajah yang tegang mereka memandangi api-api obor yang bergerak-gerak di tengah padang karautan itu Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata Apakah mereka itu orang-orang yang dibawa oleh Kuda Sempana mencari Mahisa Agni Bukankah menurut pendengaran kami Kuda Sempana selalu berusaha menangkap Mahisa Agni dengan bantuan gurunya atau orang-orang lain yang mereka anggap mampu berbuat demikian? Sekali lagi Kibuyut Panawijen menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu Kalau demikian celakalah kami, desis seseorang Mengapa? Dengan serta merta terdengar Mahisa Agni bertanya Kami yang tidak tahu menahu sengketa antara kau dan Kuda Sempana pasti akan mengalami bencana pula di perkemahan ini Kalau Kuda Sempana datang bersama gurunya dan saudara-saudara seperguruannya menyerang kita Maka matilah kita semua berkata yang lain Dada Mahisa Agni berdesir mendengar kata-kata itu Apalagi ketika yang lain menyambung Hem, ternyata Mahisa Agni semalam ini selalu menyusahkan kita Mahisa Agni sekeluarga Empu Purwa dan Candides itu pula Mereka lah sumber bencana yang selama ini melanda pedukuhan kita Bukankah Kuda Sempana sebenarnya hanya menghendaki gadis itu? Bukankah bendungan kita hancur karena empu Purwa dan apabila kita sekarang binasa adalah karena Mahisa Agni? Kenapa kita, kata-kata orang itu tidak dapat diselesaikan? Alangkah terperanjatnya, dan kemudian terdengar ia menjerit ketika tiba-tiba tangan Mahisa Agni telah menampar mulutnya Meskipun bagi Mahisa Agni ayunan tangannya itu hanya sekedar untuk membungkam kata-kata yang menyakitkan hatinya Tetapi bagi orang yang ditamparnya serasa bagaikan tersambar petir Agni terdengar suara pamannya lantang Tetapi orang itu telah terduduk di tanah sambil menutup mulutnya yang berdarah Semua orang memandang Mahisa Agni dengan wajah yang tegang Terasa berbagai perasaan bergolak di dalam dada mereka Ketakutan, kecemasan dan kegelisahan Mereka takut melihat obor-obor yang merayap semakin dekat Teiapi mereka pun menjadi takut apabila tiba-tiba Mahisa Agni menjadi marah dan mengamuk Mahisa Agni masih berdiri tegang Namun kepalanya tiba-tiba menunduk ia tidak berani menatap mata pamannya yang memandanginya dengan tajam Perlahan-lahan sekali pamannya itu berkata Agni, jagalah perasaanmu namun suara yang perlahan-lahan itu serasa jauh lebih keras dari ayunan tangannya Kini suasana sejenak ditelan oleh kesepian Kesepian yang diwarnai oleh berbagai macam perasaan yang bercampur aduk Kesepian yang menyesakan dada Sementara itu obor di padang karautan itu masih saja merayap semakin dekat Dalam kepekatan malam, maka tampaklah titik-titik api itu sedemikian jelasnya bergerak-gerak silang-menyilang Tiba-tiba kesenyapan di perkemahan itu dipecahkan oleh suara Mahisa Agni perlahan-lahan Paman Empu Gandring, Kibuyuk Panawijen dan saudara-saudara kurakyat Panawijen Mungkin kalian benar Akulah yang telah menyarat kalian ke dalam bencana Tidak saja aku telah membakar kalian setiap hari di panas terik matahari Dan membekukan kalian di imbun malam yang dingin di padang karautan Tetapi apabila benar yang datang itu kuda sempana, maka kalian mungkin akan terpercit bencana pula Karena itu, biarlah aku menyongsong bencana yang akan datang Biarlah kalian terlepas dari setiap kemungkinan yang tidak kalian kehendaki Mahisa Agni berhenti sejenak Ditatapnya wajah-wajah yang tegang di sekelilingnya Tetapi wajah-wajah itu masih saja tegang membeku Maka sambungnya, Paman, Kibuyuk dan saudara-saudaraku Aku tidak akan menunggu obor itu sampai di perkemahan Biarlah aku pergi menyongsongnya Jangan diharap aku kembali ke tengah-tengah kalian Kalau kemudian kalian merasa tidak perlu lagi dengan bendungan ini, maka tinggalkanlah Kenapa kau akan pergi Angger potong Kibuyuk dengan cemas? Kalau yang datang itu kuda sempana Kibuyuk, biarlah mereka akan aku hadapi Tetapi tidak di sini Agni berkata Kibuyuk terbata-bata Kalau benar yang datang itu kuda sempana Kenapa Angger tidak saja berusaha melarikan diri sebelum terlambat Terasa dada Mahisa Agni berdesir Meskipun ia akan dapat berusaha menyingkir Namun akibatnya akan menimpa orang-orang Panawijen Kuda sempana dan kawan-kawannya pasti akan marah Sasarannya pasti orang-orang Panawijen itu Karena itu maka katanya, tidak Kibuyuk Dengan demikian, maka aku telah menyerahkan orang-orang Panawijen ke dalam suatu keadaan yang sulit Mereka pasti akan mencari aku dan memaksa orang-orang Panawijen ini menunjukkan di mana aku bersembunyi Kibuyuk itu pun terdiam Tetapi beberapa orang menjadi sangat cemas dan ketakutan Karena itu Kibuyuk, Mahisa Agni melanjutkan Aku akan menyongsong mereka Dengan demikian Maka kalian, orang-orang Panawijen ini akan terlepas dari bahaya Terasa sesuatu bergetar di dalam dada Kibuyuk yang tua itu Mahisa Agni baginya adalah lambang dari masa depan Kerja yang tak dapat dilakukan oleh orang lain telah dilakukannya Kini ketika bahaya mengancamnya, maka apakah ia akan dapat melepaskannya Tetapi sebelum Kibuyuk mengucapkan sepatah katapun Maka Mahisa Agni itu segera melangkah meninggalkannya kembali ke gubuknya Tak seorang pun yang tahu, apa yang akan dilakukannya Sementara itu Pamannya pun mengikutinya pula di belakangnya Kawakan pergi Agni bertanya Pamannya Ya Paman, tak ada jalan lain untuk menyelamatkan orang-orang Panawijen Kalau kuda Sempana dan gurunya akan menangkap aku Biarlah mereka membawa mayatku Dada Pamannya berdesir mendengar jawaban itu Apalagi ketika kemudian ia melihat Mahisa Agni meraih pedangnya Dan disangkutkannya di lambungnya Bukan hanya pedang itu, tetapi dari bawah tikar pembaringannya diambilnya pusakanya yang jarang-jarang dirabahnya Pusaka itu adalah sebilah keris buatan empu gandering sendiri Meskipun demikian, Mahisa Agni mula-mula masih menyesal bahwa pusaka peninggalan gurunya tidak dibawa pula Kalau demikian akan lengkaplah perlawanannya Ia akan melawan dengan segenap tenaga kemampuan yang ada padanya Meskipun ia sadar bahwa empu sada, kebosindet, dan wangsa rimpat bukanlah lawannya Mudah-mudahan seorang yang tepat menemukan Trisula itu desisnya di dalam hati Bahkan kemudian ia merasa beruntung bahwa pusaka itu tidak dibawanya Sebab dengan demikian Trisula itu akan dapat jatuh ke tangan musuh-musuhnya Sudahlah paman Aku akan pergi Tetapi kata-kata itu terputus ketika melihat pamannya menyelipkan pula kerisnya yang besar itu di punggungnya Apakah yang akan paman lakukan? Jangan pergi sendiri Agni Aku pun akan pergi Aku ingin melihat apa yang sebenarnya akan terjadi Aku masih selalu dicengkam oleh keragu-raguan Bukankah semua itu baru dugaan saja? Tetapi seakan-akan semua orang telah memastikan apa yang akan terjadi Terasa matumahisa Agni menjadi panas Perlahan-lahan ia bergumam Paman, aku menyampaikan terima kasih Tetapi aku kira paman tidak usah pergi bersamaku Biarlah cukup aku saja yang akan menjadi korban dari dendam yang membara di dada kuda sempana Bukankah paman harus kembali kepada pokan paman? Bukankah masih banyak yang dapat paman kerjakan? Pamannya tersenyum, tetapi senyum itu terasa terlampau pedih di hati Mahisa Agni Aku adalah pamanmu Agni Kalau masih ada ayahmu, mungkin aku tidak akan mempedulikan lagi apa yang terjadi atasmu Tetapi ayahmu kini sudah tidak ada lagi Karena itu adalah menjadi kewajibanku untuk melihat apa saja yang dapat terjadi atasmu Mahisa Agni tidak menjawab Tetapi kepalanya tiba-tiba terkulai jatuh pada ujung jari-jari kakinya Obor itu pasti sudah semakin dekat Mari kita berangkat ajak pamannya Mahisa Agni tidak menjawab Ketika pamannya melangkah keluar ia mengikutinya saja di belakangnya Di sisi perkemahan itu, orang-orang panawijen sudah menjadi semakin tegang Obor itu sudah semakin dekat Ketika mereka melihat Agni dan pamannya datang menyandang senjata Maka hati mereka pun menjadi semakin berdebar-debar Sejenak Mahisa Agni berdiri mematung Gelora di dalam dadanya kian berkecamuk Sekali dipandanginya wajah-wajah orang panawijen yang tegang Dan sekali ditatapnya api obor yang menjadi semakin dekat Ketika kibuyut panawijen melihatnya telah bersiap untuk menyongsong Obor-obor itu yang mungkin akan dapat mencelakakannya Maka hatinya pun menjadi pedih Pada saat-saat terakhir Mahisa Agni telah menyerahkan hampir segenap waktu dan kemampuannya Untuk membangunkan sebuah bendungan bagi kesejahteraan orang-orang panawijen Dan kini bahwa miliknya yang paling berharga, yaitu hidupnya sekali, akan diserahkannya pula Meskipun sebenarnya Mahisa Agni masih mempunyai kesempatan untuk kelari Namun anak muda itu tidak mempergunakannya Karena ia tidak mau mengorbankan orang-orang lain untuk kepentingannya Tiba-tiba, seakan-akan di luar sadarnya orang tua itu berkata Agni, tanpa kau, kerja kami tidak akan berarti Aku tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di hampir setiap dada orang-orang panawijen Jemuh Karena itu sepeninggalmu, maka aku pun akan tidak berarti apa-apa Dengan demikian, ger, maka aku kira lebih baik aku pergi juga bersamamu Melihat apa yang sebenarnya terjadi Kalau bahaya itu datang menerkamu Biarlah aku mencoba membantumu meskipun aku tahu Bahwa tenagaku tidak akan berarti apa-apa Tetapi aku sudah berbuat sesuatu Aku tidak apat melepaskanmu begitu saja setelah kau bekerja sekuat-kuat tenagamu untuk kami di sini Mahisa Agni menggeleng Katanya, jangan kibuyut Dengan demikian maka orang-orang panawijen akan kehilangan Pemimpinnya Kibuyut akan dapat berbuat banyak untuk kepentingan mereka Tidak sahut kibuyut, aku tidak akan mampu berbuat sesuatu mengatasi kejemuan mereka Jangan kibuyut potong mahisa Agni, aku berkeberatan Tinggallah di sini Kalau kibuyut pergi juga, maka hatiku akan menjadi semakin pahit Ternyata kibuyut juga tidak lagi menghiraukan aku lagi Kibuyut terdiam Ia menjadi bingung Tetapi kata-kata mahisa Agni itu seperti telah mencengkamnya di atas tempatnya berdiri Ketika ia melihat mahisa Agni itu bergerak, maka kakinya seakan-akan telah tertancap dalam-dalam di padang karautan itu Kalau kibuyut masih juga mau mendengarkan kata-kataku, tinggallah di sini Dengan demikian hatiku masih juga mengucap syukur, bahwa kibuyut akan tetap berusaha meneruskan kerja ini meskipun hanya dengan 3-4 orang seperti yang dilakukan oleh empu purwa dahulu 3-4 tahun kerja kibuyut itu akan selesai Kibuyut tidak dapat menjawab Mulutnya serasa terbungkam dan tenggorokannya serasa tersumbat sesuatu Sudahlah kibuyut mahisa Agni bergumam dengan nada yang rendah datar Kibuyut hanya mampu menganggukan kepalanya Tetapi mulutnya tidak dapat mengucapkan kata-kata Betapapun orang-orang panawijen itu merasa bahwa mahisa Agni telah menyebabkan mereka terdorong ke dalam suatu kesulitan Betapa mereka menyesali empu purwa Namun ketika kemudian mereka melihat anak muda itu berjalan meninggalkan mereka menyongsong nyala-nyala obor di kejauhan Maka hati mereka pun menjadi ternyuh Beberapa anak-anak mengepalkan tangannya dan berkata di dalam hatinya Oh, seandainya aku mampu berkelahi, aku pasti akan mengawaninya Apalagi Jinan dan Sindung Sari Mereka adalah anak-anak muda yang pertama-tama mengikuti mahisa Agni mencari tempat ini Tetapi mereka hanya berani menggeretakan gigi-gigi mereka Betapa besar keinginan mereka untuk membantu mahisa Agni Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk itu Sedangkan orang tua-tua hanya dapat mengusap dada mereka sambil berdoa Semoga mahisa Agni tidak menemukan sesuatu bencana Apalagi yang dapat membahayakan jiwanya Berbeda dengan mereka adalah patalan Ia tidak dapat lagi menahan perasaannya melihat mahisa Agni melangkah meninggalkan mereka masuk ke dalam malam yang gelap Pedang di lambungnya telah membuat anak muda itu menjadi semakin berdebar-debar Sedangkan yang pergi bersamanya hanyalah seorang yang telah dilanjut usia dengan sebilah keris raksasa di punggungnya Apakah kita sampai hati melepaskannya desis patalan di dalam hatinya? Patalan bukanlah seorang pemerani Tetapi perasaannya ternyata lebih tajam dari kawan-kawannya Betapapun ia dikuasai oleh kecemasan Tetapi tiba-tiba ia berlari masuk ke dalam gubuknya Diraihnya pedang di dinding gubuk itu Dan tanpa berkata apapun kepada kawan-kawannya Maka segera ia pun berlari menyusul mahisa Agni Patalan terdengar beberapa orang memanggilnya Tetapi patalan sama sekali tidak berpaling Ia berlari semakin kencang Dan bahkan kemudian terdengar ia berteriak Agni, tunggu, tunggu Aku pergi bersamamu Kepergian patalan telah menggoncangkan dada orang-orang Panawijen Tiba-tiba mereka pun ingin juga berlari menyusul seperti patalan Namun mereka telah diikat oleh kecemasan dan ketakutan Mereka tidak berani beranjak dari tempatnya Tetapi dengan demikian Merayaplah kesadaran di dalam hati mereka Bahwa sebenarnya mahisa Agni selama ini Telah mengorbankan apa saja yang ada padanya untuk kepentingan Mereka Untuk kepentingan Panawijen Sama sekali bukan untuk kepentingan diri sendiri Orang-orang Panawijen yang selama ini telah menyakiti hatinya menjadi kecewa Kecewa sekali Tetapi apakah mereka masih akan mendapat kesempatan untuk menyatakan penyesalannya Dan minta maaf kepada anak muda itu Mahisa Agni telah pergi dan berkata kepada mereka Supaya mereka tidak lagi mengharapkan ia kembali Beberapa orang merasa Betapa besar kesalahan mereka terhadap anak muda itu Anak muda yang kini berjalan menembus gelap malam meninggalkan mereka dengan pedang di lambungnya Orang-orang Panawijen yang tinggal di perkemahan itu kini masih saja berdiri tegak seperti patung Mereka melihat Mahisa Agni dan Empu Gandring menghilang seperti ditelan oleh gelap malam yang menganga di padang karautan Sejenak mereka masih dapat menyaksikan patalan berlari menyusul keduanya Kemudian mereka pun hilanglah Hilang, dan terasa betapa kini mereka kehilangan anak muda yang telah banyak berkorban untuk mereka Mahisa Agni yang berjalan meninggalkan orang-orang Panawijen bersama pamannya terkejut mendengar seseorang memanggilnya Ketika mereka berpaling, mereka melihat patalan berlari-lari menyusul Ada apa patalan bertanya Mahisa Agni Aku akan pergi bersamamu Agni sahut patalan dengan nafas tengah-engah Mahisa Agni dan Empu Gandring menjadi haran Kenapa kau akan ikut kami bertanya Mahisa Agni Kita pergi bersama-sama sejak kita mencari tempat ini Agni Kita telah bekerja pula bersama-sama Sekarang berilah aku kesempatan mengikutimu, apapun yang akan terjadi Patalan dada Agni berdesir tajam Terima kasih, tetapi kali ini aku akan menghadapi keadaan yang tidak menentu Aku belum tahu apakah kira-kira yang akan terjadi Karena itu kembalilah Dahulu, ketika kita meninggalkan Panawijen masuk ke dalam padang ini Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi Agni, berilah aku kesempatan Mungkin aku tidak berarti bagimu, tetapi aku tidak dapat kembali Aku tidak dapat melihat seorang diri menyongsong bahaya tanpa perhatian Aku tidak akan mampu membelamu dalam keadaan apapun Tetapi setidak-tidaknya aku sudah menyatakan kesetia kawananku terhadapmu Terima kasih sekali lagi Mahisa Agni menyalakan perasaannya, tetapi kembalilah Mungkin aku tidak akan sempat berbuat sesuatu atasmu, sebab keadaanku sendiri sama sekali tidak aku ketahui Tidak sahut patalan, kali ini aku tidak akan minta perlindunganmu Sejak aku hampir mati ketakutan di padang karautan bukankah aku belajar memegang hulu pedang? Bukankah kau juga yang mengajari aku? Mudah-mudahan aku dapat mempergunakannya Oh Mahisa Agni menarik nafas, apa yang aku berikan itu sama sekali belum berarti apa-apa patalan Beri aku kesempatan Agni Bukan terdorong karena kesombonganku, tetapi katakanlah bahwa kau menghadapi bahaya maut, dan aku pun bersedia menghadapinya Hem, Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Betapa ia menjadi heran melihat patalan tiba-tiba saja tidak takut menentang maut Karena itu, maka akhirnya ia kembali Katanya, baiklah patalan Kalau kau bersedia ikut bersama kami Tetapi kau harus sudah dapat membayangkan, bahwa kita kali ini tidak sedang bertamasya Aku tahu agni sahut patalan Baiklah Gumam Mahisa Agni Ketiganya pun kemudian meneruskan perjalanan mereka menyongsong api-api obor yang semakin lama menjadi semakin dekat Langkah-langkah mereka semakin lama menjadi semakin cepat Mahisa Agni berjalan di paling depan, kemudian pamannya dan patalan berjalan berjajar di belakangnya Tak sepatah katapun yang mereka ucapkan Meskipun demikian semakin dekat mereka dengan obor-obor itu, hati mereka pun menjadi semakin berdebar-debar Tanpa sesadarnya, maka tangan Mahisa Agni telah melekat di hulu pedangnya Dengan gigi gemeretak ia memandang lurus ke depan Memandang pada setiap kemungkinan yang dapat terjadi atasnya Sedang patalan pun benar-benar mengherankan Ia kini tidak lagi gemetar dan bahkan hampir pingsan ketakutan Seperti pada saat ia bertemu dengan orang yang menyebut dirinya hantu karautan di padang ini beberapa saat yang lampau Tetapi kini ia berjalan dengan langkah yang tetap seperti Mahisa Agni Tangannya pun telah melekat pula di hulu pedangnya Empu Gandring lah yang masih juga memandangi setiap titik nyala obor di hadapannya dengan tenang Kerut-kerut umur di wajahnya seakan-akan menjadi kian bertambah Tetapi orang itu masih juga sempat memperhatikan sikap kemenakannya Meskipun demikian Empu Gandring tidak berkata sepatah katapun Jauh di belakang mereka, orang-orang Panawijen masih juga berdiri di tempatnya Mereka seakan-akan telah membeku Metu mereka terhunjam ke dalam gelap malam yang terbentang di atas padang karautan Tetapi mereka tidak melihat sesuatu kecuali nyala-nyala obor itu Dengan hati yang gelisah, cemas dan berdebar-debar mereka memandangi api itu Api itu masih saja merayap mendekat Tiba-tiba hati mereka terguncang ketika mereka melihat obor-obor itu berhenti Seperti nyala-nyala api itu mengambang di udara yang dingin pekat Tak seorang pun yang dapat membayangkan apa yang terjadi di kejauhan itu Mereka benar-benar tidak melihat sesuatu kecuali api itu Tangan-angan yang menggenggam obor itu pun sama sekali tidak mereka libat Apalagi orang-orang yang berada di sekitarnya Mereka tidak akan dapat melihat seandainya di sekitar obor-obor itu kini terjadi perkelahian yang sengit Mereka tidak akan dapat melihat seandainya Mahisa Agni terluka atau bahkan terbunuh Atau mungkin pula Mahisa Agni itu kini telah mereka tangkap dan mereka seret dengan kasarnya di tengah-tengah padang yang gelap itu Tetapi mungkin pula terjadi sebaliknya Mungkin pedang Mahisa Agni dan keris raksasa pamannya telah berhasil membersihkan lawannya Tetapi obor itu masih juga menyala di tempatnya tidak bergerak dan tidak menjauh Dada orang-orang panawijen itu menjadi semakin berdebar-debar Mereka tidak merasa bahwa mereka telah berdiri terlampau lama di tempatnya Mereka tersadar ketika tiba-tiba mereka melihat obor itu bergerak pula dan darah mereka serasa berhenti mengalir Ketika tiba-tiba pula mereka melihat seseorang berlari-lari menuju kepada mereka sambil berteriak Kibuyut Kibuyut Orang itu adalah patalan Betapa terkejut Kibuyut Panawijen melihat patalan yang seakan-akan dimuntahkan dari mulut kegelapan yang pekat itu terhung-huyung Anak itu menjadi semakin dekat Beberapa langkah lagi patahan akan sampai diperkemahan Tetapi seakan-akan tenaganya telah terperas habis Patalan Kibuyut Panawijen berlari tertatih-tatih menyongsongnya Kenapa kau? Nafas patalan seakan-akan telah terputus di kerongkongannya Kini ia sudah tidak berlari lagi Anak muda itu berdiri seperti sehelai daun hilalang di tiup badai Sehingga ketika Kibuyut Panawijen dan beberapa orang yang berlari-lari menyusulnya sampai di hadapannya Maka patalan itu pun terjatuh Patalan panggil Kibuyut sambil berjongkok di sampingnya Diangkatnya kepala anak itu sambil bertanya Ada apa? Ada apa patalan? Kibuyut patalan mencoba berkata sesuatu Tetapi nafasnya telah menjadi terlampau sendat Sehingga akhirnya anak itu jatuh pingsan kelelahan Pingsan, Desis Kibuyut, ambil air Cepat! Ia akan dapat segera sadar dan mengatakan kepada kita Apa yang telah terjadi Beberapa orang berlari-larian mencari air Sedang beberapa orang lain berdiri dengan wajah pucat gemetar Apakah yang terjadi Desis sesama mereka? Bencana Bencana akan menimpa kita sekalian berkata salah seorang dari mereka Lihat sabut yang lain Kini obor-obor itu telah mendekat Mahisa Agni pun pasti telah mereka tangkap Agaknya mereka tidak puas dengan menangkap Mahisa Agni dan pamannya yang tua itu Untunglah patalan sempat melarikan diri Ya, sekarang bagaimana dengan kita Kita harus melarikan diri pula Ya, kita harus melarikan diri Tetapi percakapan itu terputus oleh suara kibuyut lantang Kita tetap di sini Apapun yang akan terjadi Tetapi bagaimana kalau mereka akan membunuh kita semua kibuyut? Tak ada gunanya melarikan diri Mereka akan mengejar dan menangkap kita Dengan demikian kita hanya akan menambah kemarahan mereka Sehingga mereka akan berbuat jauh lebih mengerikan lagi Orang-orang panawijen itu kini telah benar-benar menggigil Betapa anak-anak muda seakan-akan tidak lagi mampu berdiri di Atas kaki mereka Namun dalam pada itu kibuyut berkata Daripada kita berusaha melarikan diri Bukankah jumlah kita cukup banyak? Hi anak-anak muda Kenapa kalian tidak mengambil senjata-senjata kalian? Tak seorang pun yang beranjak dari tempatnya Bahkan darah mereka seakan-akan telah benar-benar membeku Ketika beberapa orang yang mengambil air telah datang Maka obor di padang karautan itu pun telah menjadi semakin dekat Kibuyut tiba-tiba seorang anak muda berkata gemetar Kenapa kita tidak boleh lari? Bukankah lebih baik menyelamatkan diri daripada kita dibinasakannya di sini? Ambil senjata-mu teriak kibuyut yang tua itu Kalau kau tidak mempunyai pedang Ambilah kapak atau beliung atau apa saja yang dapat kau pergunakan sebagai senjata Jangan menjadi pengecut sampai akhir hayatmu Tetapi teriakan kibuyut itu menambahnya menjadi ketakutan Jinan dan sinung sari pun kini telah berjongkok di samping Patalan yang pingsan itu pula Perlahan-lahan dititikannya air ke Bibir anak itu Setetes demi setetes kibuyut memperingatkan Kemudian katanya pula Jaga patalan baik-baik Usahakan anak ini segera menjadi sadar Apakah kibuyut akan pergi bertanya sinung sari? Tidak Aku tetap di sini sahut kibuyut Tetapi aku tidak akan berdiam diri meskipun aku sudah tua Kibuyut itu pun segera menyerahkan patalan kepada sinung sari dan jinan Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan melangkah ke gubuknya Berpasang-pasang medu mengikutinya dengan pertanyaan di dalam setiap hati Namun segera mereka mengetahui apakah yang telah dikerjakan oleh kibuyut itu Sejenak kemudian kibuyut itu pun telah kembali pula di antara orang-orang Panawijen Tetapi kini ia memegang pedang di tangannya Tangan yang sudah berkeriput, namun genggaman atas pedangnya masih cukup kuat Kibuyut bukanlah seseorang yang sama sekali tidak mampu menggenggam pedang Meskipun ia bukan seorang yang cukup baik untuk berkelahi Namun ia mampu pula menggerakkan senjata Terima kasih telah menonton